Dua musuh turunan jilid enam. Bab sebelas. Walaupun ia berlari-lari, Inlui Toh dengar helaan napas panjang di belakangnya, helaan mana disusul dengan kata-kata, melihat kau menyebabkan kau berduka, tidak melihat kau maka akulah yang bersusah hati. Ah, daripada kau yang berduka, baiklah aku saja. Adik kecil, baik-baiklah kau jaga dirimu. Kau pergi adik, kau pergi. Tanda petik. Nona ini keras hati meskipun ia rasakan hatinya itu sakit. Ia masih dapat kuatkan hati, untuk tidak menoleh. Akan tetapi air matanya, tak dapat ditahan. Dengan terbawa angin, Inlui masih dengar kata-kata orang, saling melihat tetap tidak seperti saling melihat, merasa cinta toh tidak merasa cinta. Tanda petik. Dalam usianya 17 tahun, belum pernah Inlui memikir halnya kasih sayang antara pemudi dan pemuda, mendengar itu, merah mukanya. Di dalam hatinya, ia jadi memikir, apakah benar aku telah terjerumus ke dalam jala cinta. Lantas hatinya menjadi bimbang, mukanya merah sampai ke kupinya. Ia lari terus, setelah beberapa puluh tombak, baharu ia. Berani berpaling ke belakang. Sekarang ini ia tidak lihat sekalipun bayangan Tio Tan Hong. Akhir-akhirnya tibalah Inlui di kota Cengteng, sebelum matahari terbenam. Ia langsung mencari sebuah hotel besar di mana, dengan mengunci pintu rapat-rapat, ia segera rebahkan diri di atas pembaringan. Tak tahu nona ini, berapa lama ia telah pulas, waktu ia sadar, ia dengar suara gemreng diiringi dengan kata-kata nyaring, seperti orang tengah membentak-bentak, suara mana disusul lagi dengan suara jungos hotel, yang mengetuk pintu setiap kamar untuk memberitahukan, hotelku telah disewa seluruhnya oleh pembesar negeri, menyesal sekali aku mesti minta tuan meninggalkan hotelku ini untuk mencari lain rumah penginapan. Tentang uang sewa, itu akan aku kembalikan. Inilah terpaksa, harap Tsuon Sudi memaafkannya. Tanda petik. Seperti sudah menjadi kebiasaan, satu kali sebuah hotel diborong oleh pembesar negeri, penumpang-penumpang itu puas atau tidak mereka harus pindah. Demikianlah tindakan terpaksa dari pemilik hotel. Kamar Inlui diketuk paling belakang, ia sudah dandan, sudah siap sedia, begitu ia membuka pintu, ia katakan pada jungos yang mengetuknya, kau tidak usah menjelaskan lagi, aku sudah tahu, sekarang aku pergi. Maaf, kata jungos itu, yang terus mengawasi tetamunya, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Inlui heran atas sikap orang. Apakah yang kau awasi? Dia tanya. Aku lihat Tsuon bukan penduduk sini, sahut jungos itu, maka itu, dalam keadaan begini mungkin sulit bagi kau mencari lain rumah penginapan. Inlui makin heran. Apa dia tegaskan? Kenapa jadi sulit jungos itu menutup pintu? Apakah Tsuon tahu kenapa pembesar negeri hendak pakai hotel kami ini? Kata dia dengan perlahan sekali. Inlui menggelengkan kepala. Suara tadi sangat berisik, aku tidak dapat dengar nyata, ia kata. Apa yang aku ketahui, inilah persiapan untuk melayani utusan dari Mongolia, terangkan jungos itu, suaranya tetap perlahan. Sampai Sri Baginda menugaskan pasukan Gielin Kun guna mengiringi utusan itu. Berhubung dengan itu, semua hotel di Chengteng, tengah hari telah mendapat pemberitahuan bahwa kalau di hotelnya menumpang tetamu atau tetamu-tetamu yang dapat menimbulkan kecurigaan, dia atau mereka itu mesti dilaporkan pada polisi. Maka itu aku khawatir, dengan pindah ke lain hotel, Tsuon bisa menemui kesulitan yang memusingkan kepala. Mendengar itu, Inlui tertawa. Habis, kira bagaimana kau berani membiarkan aku tetap menumpang di sini katanya. Apakah aku tidak mendatangkan kecurigaan itu? Jongos itu berdiam, tiba-tiba ia ingat suatu apa. Bukankah Tsuon Shin tanyanya? Inlui bercekat. Waktu mendaftarkan nama, ia memakai si dan nama palsu. Ia heran kenapa Jongos itu ketahui si-nya. Maka segera ia sambar tangan orang, yang nadinya terus ia pegangi. Kau siapa dia tanya dengan bengis. Jangan khawatir, Tsuon, sahut Jongos itu, agaknya ia tidak takut. Kita ada orang sendiri. Jikalau Tsuon tidak percaya padaku, aku mempunyai suatu barang yang Tsuon telah tinggalkan di sini. Kalau Tsuon melihat itu, Tsuon akan segera ketahui duduknya hal. Inlui tidak takut. Ia pikir, kalau Tsuon mesti menggunakan kekerasan, Jongos ini tidak akan lolos dari tangannya. Karena itu ia lepaskan cekalannya, ia biarkan Jongos itu pergi mengambil barang yang dia sebutkan itu. Jongos itu ngeloyor pergi, tidak lama kemudian kembalilah ia bersama kuasa hotel, siapa memegang satu bungkusan kecil yang terbungkus oleh kain sutera, terus ia berikan kepada tetamunya. In Siang Kong, inilah barang yang tetamu ku tinggalkan untukmu, ia kata. Inlui terima bungkusan itu, dengan hati-hati ia membukanya. Ia lantas lihat sepotong sanhou biru hijau, yang mempunyai sembilan tangkai. Ia menjadi tercengang. Karena itulah sanhou kepunyaannya sendiri yang ia berikan kepada Chiyo Chui Hang selaku tanda mata. Apakah dia juga datang kemari tanyanya? Dengan dia ia maksudkan dia wanita. Apakah dia juga berdiam di sini? Nona Chiyo sampai di sini kemarin, jawab kuasa hotel itu. Dia telah melukiskan jelas padaku tentang romen dan potongan In Siang Kong, dia minta kami memperhatikannya. Sungguh kebetulan, benar-benar In Siang Kong dating ke hotel kami. Inlui berdiam. Ia segera ingat cintanya Chui Hang terhadapnya, yang Nona itu tidak dapat lupakan. Karena ini, ia jadi mengeluh sendirinya. Baiklah aku menjelaskan, Tuan, si kuasa hotel berkata pula. Hotel kami ini adalah miliknya Partai Hayang Pang, dan usaha kita adalah dengan care diam-diam melayani keperluannya orang Kango yang menjadi kaum kita. Hong Tianlui Chiyo Loo Chiam Puei itu adalah kenalan baik dari kami, dan Nona Chiyo datang ke susu kemarin malam, terus dia titipkan barangnya ini. Nona itu juga memesan supaya kau besok pergi ke Cengliong Kiap, untuk menantikan dia. Si Nona pesan, bila Siang Kong sampai di sana nanti ada orang yang menyambut padamu untuk diantarkan. In Lui Manggut, habis, sekarang aku harus bermalam di mana dia tanya. Oleh karena Siang Kong ada orang kita sendiri, sahut si kuasa hotel, aku minta Siang Kong suka serahkan kamar itu, untuk kami menggantinya dengan kamar kerjaku sendiri. Aku harap Siang Kong suka memaafkan sikap kami ini. Tetapi In Lui menunjukkan kegirangannya. Bagus, bagus katanya. Sekalian aku hendak tengok macamnya utusan dari Mongolia itu, bagaimana keangkerannya hingga ia mesti dilayani secara begini. Maka malam itu, habis bersantap, In Lui berpura-pura tidur. Dengan begitu, ia jadi dapat beristirahat. Segera juga terdengar tindakannya kaki-kaki kuda dan suara bedengernya, pun suara manusia terdengar rio menjadi satu. Dan hamba-hamba hotel lantas berlari-lari keluar untuk mengadakan penyambutan. In Lui tidak berani munculkan diri, maka itu ia cuma mengintai dari sela-sela pintu. Segera juga tampak empat perwira mengantarkan delapan orang Mongolia memasuki hotel, yang berjalan di tengah, diiring di kedua sampingnya. Dengan segera In Lui kenali orang yang jalan di tengah-tengah, yang istimewa menarik perhatiannya. Dia adalah si pangeran asing yang pernah bertempur dengannya ketika terjadi penyerbuan kepada Ciu Kian. Hotel itu adalah yang terbesar di kota Cengteng, banyak kamarnya, keempat perwira Gielim Kun memeriksai semua kamar. Habis itu mereka tanya kuasa hotel, apakah di sini tak ada orang lainnya lagi? Paduka Tuan telah sedip pakai hotel kita, mana kita berani menerima lain penumpang, kuasa itu menjawab dengan hormat. Tadinya masih hendak dilakukan pemeriksaan ke dalam, tempat keluarga kuasa hotel dan orang-orangnya, tetapi si pangeran asing mencegah. Tak usah Tongnia demikian teliti, katanya sambil tertawa, walaupun tionggoan besar, mungkin belum ada orang yang berani menjadi lawan kami. Atau wadai kata ada juga yang berani, dia tentunya ingin mencari mampusnya sendiri, untuk itu tak usah Tongnia beramai turun tangan, cukup asal kamu bertanggung jawab atas penguburan mereka itu. Tanda petik. Benar, benar memuji keempat perwira Gielim Kun itu. Memang orang-orang gagah dari negeri Tuan, semua tak ada tandingannya di kolong langit ini. Adalah kami yang terlalu berhati-hati. Tanda petik. Mendengkol Inlui mendengar perkataan orang itu. Sebentar akan aku berikan kamu pengertian apa yang dinamakan lihai pikirnya. Ia anggap orang menghina diri sendiri, sedang di sini ada soal kebangsaan. Sebentar kemudian, selesai sudah utusan itu mengambil kamar, lalu dua orang Mongolia serta dua perwira Gielim Kun ditugaskan bergantian berjaga malam. Inlui tunggu saatnya, untuk salin Yaheng Ie, pakaian untuk keluar malam, begitu lekas ia dengar suara kentongan tiga kali, dengan hati-hati ia keluar dari kamarnya, untuk mendekam dulu di ujung payon. Tapi ia siap sedia dengan senjata rahasianya, bua hoa owa tiap piau, kupu-kupu yang bermain di antara bunga-bunga buae, ia tunggu waktu, bila kedua cinteng Mongolia itu membalik belakang terhadapnya, hendak ia serang mereka itu. Tiba-tiba di atas wungan berkelebat satu bayangan putih. Inlui lihat itu, ia terkejut. Sekejap saja ia lihat berkelebatnya satu tubuh manusia, orang itu memakai topeng, bajunya putih dan panjang, maka di dalam gelap tampak tegas warna putih dari pakaiannya itu. Segera juga hati Inlui berdenyut. Sekelebatan ia ingat kejadian pada malam itu, waktu Tio Tan Hang nyelunduk, masuk ke Cio Kei Cung. Karena ini, ia lantas goyangkan tangannya, untuk memberi tanda. Orang bertopeng itu membalikan tubuhnya, ia rupanya lihat tanda yang diberikan, malah ia membalas menggerakkan kedua tangannya, menunjuk ke arah luar, maksudnya menyuruh Sin Onalekas berlalu. Belum sempat Inlui berpikir, untuk mengambil keputusan, ia tampak orang itu sudah lompat turun, menyusul mana ia dengar dua jeritan dari kesakitan. Sebab dengan kesehatannya, orang bertopeng itu sudah menyerang dan membinasakan kedua pahlawan Mongolia itu. Itulah serangan Kim Kong Chiu yang lihai memuji Inlui, kagum. Belum pernah aku tampak Tan Hang menggunakan semacam pukulan. Apakah dia adanya atau lain orang? Pengasih Nona berpikir, dari dalam telah lompat keluar kedua cinteng Gie Lim Kun, tetapi kembali dengan kesehatannya, bukan ia menyingkir. Si orang bertopeng justru menerjang, ketika kedua tangannya bergerak, tidak ampun lagi ia menotok urat lemah di pinggangnya. Itulah perwira Gie Lim Kun yang di sebelah kiri, tetapi yang di sebelah kanan, kepandainya tidak selemah kawannya, dengan gerakan Chuhawi PIEPE, atau tangan mementil PIEPE, dapat ia egoaskan diri dari bahaya. Si orang bertopeng segera berseru, kenapa anak cucunya OEYTE mesti jual jiwa untuk bangsa Tartar? Suara itu perlahan, Inlui tidak dapat mendengar dengan nyata. Ia hanya heran kenapa dari pukulan kematian, orang itu mengubahnya dengan totokan jalan darah, hingga orang Gie Lim Kun itu tidak dibinasakan. Tidak lama mereka itu bertempur, lantas perwira Gie Lim Kun itu mundur, atas mana si orang bertopeng lompat ke dalam, ke arah kamar dari si pangeran asing. Belum sampai orang itu di muka pintu, dengan tiba-tiba daun pintu terpentang lebar, disusul dengan suara tertawa yang nyaring, dan munculnya satu bayangan, gerakan tubuh bayangan itu mendatangkan siuran angin. Mau atau tidak, si orang bertopeng mundur tiga tindak. Inlui tidak pergi ketika diberi tanda oleh si orang bertopeng, ia diam di tempatnya mendekam, dari situ ia dapat lihat siapa adanya orang yang keluar dari dalam kamar itu, ialah Tantai Miming. Jagomong Oliya itu telah memasuki Tionggoan, entah dengan kera bagaimana, sekarang ia menemani si pangeran asing yang menjadi utusan itu. Segera Inlui lihat, setetah mundur, si orang bertopeng maju pula, dia menyerang. Tantai Miming gerakan tangannya berikut tubuhnya, atas mana si orang bertopeng rubuh terjungkal, jumpalitan, tapi sekejap saja, ia sudah berdiri pula. Kaget sekali Inlui, hingga ia berteriak, lekas menyingkir sedang tiga batang senjata rahasianya dengan saling susul ditimpukan kepada Tantai Miming. Ia tujukan ke atas, ke tengah dan ke bawah, untuk membuatnya orang repot. Tantai Miming kibaskan kedua tangannya, belum lagi senjata rahasia tiba pada tubuhnya, tiga-tiganya sudah jatuh ke lantai. Selagi jago asing itu menangkis piau, si orang bertopeng sudah maju pula dengan serangan kedua tangannya. Masih sempat Tantai Miming menangkis, juga dengan kedua tangannya, maka itu keempat tangan jadi beradu dengan keras hingga terbit suara nyaring. Sebagai akibatnya, si orang bertopeng mundur dengan tubuh mimbung, tapi tidak sampai rubuh. Bagus rata Tantai Miming. Siapa sanggup lawan tanganku, dia terhitung satu hohan juga. Setelah kegagalannya ini, si orang bertopeng lari keluar, berniat lompat naik ke atas genteng. Perwira Gie Lim Kun yang tadi menyaksikan jalannya pertempuran, ketika ia lihat orang hendak lari, dengan mendadak ia membokong dengan joampiannya, cambuk yang lemas. Inlui saksikan perbuatan orang itu, ia menjadi gusar, serta merta tangannya terayun, sebatang piaunya terbang menyambar. Perwira itu tidak sepandai Tantai Miming, lengannya terkena piau, tak ampun lagi, ia rubuh dengan tak sadarkan diri, cambuknya turut jatuh. Pada saat itu si orang bertopeng pun sudah naik ke atas tembok dari mana ia lompat terus ke atas genteng. Terima kasih ia mengucap dengan perlahan kepada nona kita, ia tidak berhenti lari atau menghampiri, ia berlalu terus dengan cepat sekali. Karena Inlui tercengang menyaksikan kelakuan orang itu, ia hanya melihat bahagian belakangnya saja. Ia jadi berpikir. Mendengar suaranya dan melihat bebokongnya, seolah-olah ia pernah kenal orang itu, orang itu tak mirip dengan Tio Tan Hong. Sedang ia diam berpikir, beberapa pahlawan Mongolia serta anggauta-anggauta Gielimkun tampak mendatangi, malah Tantai Miming menjurus ke arah tempatnya sembunyi, hingga ia menjadi terkejut. Lebih-lebih ketika Miming, sambil memandang ke arahnya, perdengarkan tertawanya. Mana si orang jahat pahlawan-pahlawan itu saling menanya. Sekonyong-konyong Tantai Miming putar tubuhnya dan ia melepaskan panah ke lain arah daripada Inlui, habis mana ia kata, orang-orang jahat banyak jumlahnya, di antara kamu, dua orang melindungi ongnya, yang lainnya semua turut aku. Inilah di luar sangkaan Inlui maka ia menjadi heran atas sikap Tantai Miming. Bukankah Miming telah dapat mencari ia? Kenapa dia justru mengajak rombongannya pergi ke lain jurusan? Sungguh ia tidak mengerti. Setelah orang-orang pergi, Inlui turun dari tempatnya sembunyi, dengan matanya yang awas ia segera tampak jongos hotel, yang menyembunyikan diri di pojok yang gelap, melambaikan tangannya. Ia lantas menghampiri. Mari turut aku kata jongos itu. Selagi keadaan kalut, kita mesti menyingkir. Inlui ikut dengan tidak banyak omong. Ia percaya jongos itu. Untung bagi mereka, mereka tidak menemui siapa juga. Ketika itu pintu kota masih belum ditutup, si jongos mengajak tetamunya sampai di suatu tanjakan di luar kota. Sebentar jam 5, ada orang yang akan menjemput siang kong, kata jongos itu lega. Inlui keluarkan napas. Sungguh berbahaya ia kata. Dalam cahaya rembulan dan bintang-bintang yang samar-samar, si Nona tampak wajah si jongos berseri-seri. Dia pun berkata, Nona Chiyo memesan supaya siang kong ingat untuk membawa san hu. Apakah siang kong telah sediakan itu? Inlui menjadi masgul, ruwet pikirannya. Baharu tenang satu gelombang, sudah datang gelombang yang lain. Aku tahu sudah, katanya, dengan terpaksa. Menampak wajah si pemuda berubah, jongos itu tidak berani tertawa lagi. Berselang kira-kira setengah jam, dua ekor kuda tampak mendatangi, yang satu ada penunggangnya, yang lain kosong. Setelah penunggang kuda itu deding dekat, ia kenali orang itu adalah Cek Po Chiang. Hwa Sintan Cek Po Chiang itu sangat membenci Tio Tan Hong, terhadap Inlui juga ia tidak berkesan terlalu baik, akan tetapi bertemu kali ini, ia girang juga, maka sambil memberi hormat. Ia kata, kau juga dapat lolos? Bagaimana dengan si bangsat berkuda putih itu? Bukankah itu hari dialah yang jating membawa pasukan negeri? Orang si cek ini tetap menyangkatan hang mencelakai mereka. Inlui menyahut dengan dingin sekali, dia justru mengorbankan segala apa untuk menolongi Pitalo Ong Hyong. Apakah Pitalo Ong Hyong tidak menceritakannya padamu? Adakah itu benar ia menegaskan? Aku belum bertemu dengan Pitalo Ong Hyong. Cuma Nona Cio yang menyuruh aku menyambut kau, supaya dengan menunggang kuda kita mencari dia. Tanpa menjawab kata-kata orang, Inlui menanya. Di mana adanya Pitalo Ong Hyong sekarang demikian? Pertanyaannya. Menurut Nona Cio, setelah Pitalo Ong Hyong lolos dari bahaya, dia bernaung di tempatnya Natian Sok di Imacoan. Tempat itu terpisah dari sini kira-kira setpuluh li. Ah, cahaya terang sudah mendatangi, kita mesti lekas berangkat. Po Chiang lantas serahkan kuda yang kosong, ia silakan Inlui menaikinya, sesudah mana ia jalan di sebelah depan sebagai pengantar. Mereka kaburkan kuda mereka dan pada waktu fajar sampailah mereka di sebuah lembah. Inilah selat Ceng Leong Kiap, cek Po Chiang memberitahukan. Terus ia bersuit tiga kali beruntun. Dengan lantas suitan itu mendapat sambutan. Itulah Nona Cio sedang mendatangi, kata Po Chiang. Pergi kau masuk ke lembah untuk papaki dia. Aku sendiri masih hendak pergi kepada Piti Ong Hyong. Inlui menurut, ia turun dari kudanya, ia lantas bertindak ke dalam lembah. Belum jauh ia jalan atau dari satu tikungan ia tampak munculnya satu orang, ialah Cio Cui Hong. Nona itu mendatangi sambil berlari-lari, air matanya bercucuran, begitu datang dekat Inlui, ia lompat menubruk, ia merangkul dengan keras. Ah, akhirnya kita bertebu pula. Serunya. Inlui pegangi orang untuk diajak duduk. Kau telah janjikan aku untuk bertemu dengan kau, katanya tertawa, tentunya itu bukan untuk bicara tentang cinta. Cui Hong cemberut, matanya melotot, tapi ia sekair matanya. Tian telah melindungi hingga kita telah bertebu pula, katanya. Dengan perasaan bersyukur, akan tetapi Engko Ciu Engko. Ciu. Tanda petik. Inlui terkejut. Engko Ciu kenapa dia tanya? Aku berkesan keliru terhadap kakak angkatmu itu, dia sebenarnya orang baik hati. Cui Hong jawab. Katakan lekas, Engko Ciu kenapa tegaskan Inlui tanpa pedulikan pengutaraan orang. Ketika itu hari kau rubuh dari kuda hingga kau kena terkurung, sahut Cui Hong dengan ceritanya, kami telah kembali dengan niat menolongi kau. Tapi kami telah dipotong busuh. Belakangan muncul Tio Hong Hu. Dia gagal mengejar Biti Ong Hiong, diarintangi aku dan Ciu To aku. Kami berdua bukan tandingan dari Hong Hu, baharu belasan jurus, aku telah kena tersampok belakang goloknya hingga aku rubuh dari kudaku, pada saat itu hampir aku kena dibekuk musuh, Ciu To aku telah berlaku mati-matian menolongi aku. Ia lompat turun dari kudanya, dengan menerjang bahaya terinjak-injak kaki kuda, ia sambar paha Tio Hong Hu, ia gigit. Karena ini, Tio Hong Hu mengempelang dengan goloknya, hingga ia pingsan, habis itu, dia naik ke kudanya untuk lari pergi, mungkin untuk mengobati lukanya, hingga aku tidak dikejarnya terlebih jauh. Di antara In Lui dan Ciu San Bin ada perasaan yang tak menyenangkan mereka, akan tetapi meskipun demikian, mereka menyayangi satu pada lain bagaikan saudara sendiri, maka itu, mendengar keadaan San Bin itu, In Lui kaget dan khawatir. Kalau begitu, perlu kita lekas pergi menolongi, katanya. Aku minta kau datang kemari justru untuk mencari daya buat menolongi dia, kata Cui Hong. Dengar dulu perkataanku. Masih ada satu hal yang aneh sekali. Setelah hari itu aku lolos dari bahaya, lalu kemarin dulu aku bermalam di kecamatan Keokan. Di situ, pada waktu tengah malam, aku dibikin sadar karena kaget oleh seorang yang bertopeng, yang memancing aku pergi ke luar kota. Turut pengelihatanku, ilmu silat dia itu ada terlebih liahai daripada aku, tetapi dia tidak mencelakai aku. Setibanya di luar kota, dia lantas tinggalkan aku pergi. Perbuatannya itu membuat aku jadi heran dan berpikir. Baharu besok siang, aku mengerti perbuatannya si orang bertopeng itu. Kiranya malam itu, polisi di kota Keokan telah dikerahkan tenaganya untuk melakukan penggeledahan umum. Hotel-hotel diperiksa teliti, mereka yang berlalu lintas juga ditanyai melit-melit. Menurut kabar, tindakan itu diambil untuk persiapan menyambut seorang besar, untuk menjaga keamanan. Terang sudah, si orang bertopeng itu memancing aku keluar kota karena ia telah mengetahuinya terlebih dahulu tentang akan dilakukannya penggeledahan itu. Dan tentu sekali, dia bermaksud baik. Inlui menjadi heran sekali. Orang bertopeng, orang bertopeng. Katanya tak. Tegas. Bagaimana tentang potongan tubuhnya, dia mirip atau tidak dengan orang yang telah nyelusup masuk ke rumahmu dahulu, yaitu si mahasiswa berkuda putih? Di waktu malam gelap seperti itu, aku tidak dapat melihat dengan nyata, sahut Cui Hong. Lain dari itu, aku juga tidak memikir tentang mahasiswa berkuda putih itu. Karenanya, tak dapat aku berkata suatu apa. Dengan sendirinya, wajah Inlui menjadi bersemu dadu. Aku tahu siapa si orang besar yang hendak disambut di keokoan itu, ia beritahu. Mereka adalah utusan bangsa Mongolia serta sekalian pengiringnya. Oleh karena keokoan ada sebuah kota besar, rupanya dipandang perlu untuk melakukan penggeledahan umum itu, Cui Hong heran. Bagaimana kau ketahui itu tanyanya? Tadi malam aku juga telah melihat orang bertopeng itu, jawabin Lui. Tentang ini, belakangan saja kita perbincangkan pula. Baiklah kau bicara terlebih dahulu, tentang kau, Cui Hong menurut. Kemarin malam aku telah bertemu dengan satu sahabat dari ayahku, ia bercerita. Dari sahabat itu, aku dapat tahu Piti Ong Hiong sudah lolos dari ancaman marah bahaya. Lantas aku cari Piti Ong Hiong itu. Tidak tahunya, Piti Ong Hiong juga telah bertemu dengan si orang bertopeng dan si orang bertopeng itu telah menitipkan sepucuk surat padanya. Piti Ong Hiong berkata, si orang bertopeng itu mirip seperti Tio Tan Hong yang kedua. Kemudian Piti Ong Hiong tiba di rumah keluargana, disanapun si orang bertopeng telah meninggalkan suratnya. Oleh karena ia baharu saja terlepas dari bahaya, Piti Ong Hiong tidak berniat untuk mencari tahu tentang orang bertopeng itu. Bagaimana bunyi surat si orang bertopeng itu tanyain Louis. Surat itu mengatakan bahwa si orang bertopeng ketawi. Rombongan utusan bangsa Watshu itu pergi ke Pakhia, yang menjadi pemimpin adalah satu pangeran. Dia menduga bangsa Watshu hendak mengajukan suatu permintaan. Benar perhubungan antara kerajaan Beng dan negara Watshu telah jadi buruk, tetapi. Kaisar Beng berniat memperbaiki itu, maka juga terhadap utusan Watshu itu, ia menyambutnya dengan gembira, dalam hal tindakan memberi perlindungan. Ia sangat berhati-hati. Surat itu juga mengatakan, si orang bertopeng ketawi Chiyuto Ako berada di tangan tentera negeri. Untuk menolongi Chiyuto Ako, dia usulkan supaya kita berkumpul, supaya kita cegat rombongan utusan bangsa Watshu itu, untuk menawan si pangeran juga. Dengan tindakan kita ini, jikalau kita berhasil, kesatu kita dapat menolongi Chiyuto Ako, dan kedua, pemerintah juga tak usah dengan tundukan kepala memohon perdamaian dari bangsa asing itu. Lebih jauh surat itu menunjuk, selah Cheng Liong Kiap bagus letaknya, berbahaya, maka ia anggap, disini dapat kita umpetkan diri, untuk mencegat rombongan utusan itu. Si orang bertopeng berjanji, pada saat pencegatan mungkin dia bisa datang untuk memberikan bantuannya. Bagaimana pikiran Piti Ong Hiong Nen Lui tanya pula? Ketika Piti Ong Hiong ketahui Chiyuto Ako tertawan musuh, ia kaget dan khawatir bukan main. Ia tahu, tidak ada waktu lagi untuk mengirim panah Lok Lim Chian, sebab air yang jauh tidak dapat dipakai menolong kebakaran yang dekat. Maka itu ia setuju akan daya yang disarankan si orang bertopeng, tidak peduli tindakan ini sangat berbahaya. Baiklah kita mencobanya. Karena itu Piti Ong Hiong minta kita bergantian memasang metu disini, untuk menunggu ia datang bersama kawan-kawannya. In Lui berpikir, hingga tak dapat ia bicara. Ia tahu Tantai Miming gagah luar biasa, sungguh sulit merampas orang di bawah perlindungan dia itu. Selagi ia masih berpikir, si Nona tegur padanya. Apakah Jongos Hotel telah menyerahkan San Ho padamu demikian tanyanya? Ya, sudah, jawabin Lui. Justeru sekarang masih ada tempo, ingin aku tanyaka suatu hal, kata pula Nona Chiyo. Apakah ituin Lui balik menanya? Cui Hang mengawasi. Sepanjang jalan ini, bagaimana sikapmu terhadapku, kau tahu sendiri, ia kata. Meskipun kita ada suami istri, yang benar adalah tak pernah kau perlakukan aku sebagai istrimu, bukan? Ah, mengapa di waktu begini kau menanyakan urusan itu? Tanyain Lui, romannya tidak wajar, agaknya dia bingung. Sudah sekian hari hatiku pepat, Cui Hang akui. Aku adalah seorang dengan perangai terburu nafsu, maka urusan ini tidak bisa aku tidak menanyakannya dengan jelas. In Lui kewalahan. Ketika itu matahari sudah mulai muncul, maka dapat dipercaya, perutusan Watsu akan segera tiba di selat. Karena ini, In Lui jadi bertambah tidak bernapsu akan bicara tentang perhubungan mereka sebagai suami istri. Tiba-tiba ia tertawa, kedua biji matanya pun berputar. En Cui Hang katanya, Ri Yang gembira, aku mengerti maksudmu. Kau suruh si jongos menyampaikan San Hu padaku ialah agar ia berhenti, agaknya ia tengah berpikir. Cui Hang memotong, ialah untuk menanyakan pikiranmu. Umpama kata kau tidak suka padaku, San Hu itu kau simpan, untuk diserahkan pada lain orang. Seandainya kau. Tanda petik. In Lui pun memotong, En Cui Hang, San Hu ini adalah kepunyaanku untuk kau, selaku pesalin. Kera bagaimana itu dapat diserahkan kepada lain orang? Sekarang, dengan tanganku sendiri, aku serahkan pula padamu. Cui Hang terhibur, ia terima batu permata itu. Tiba-tiba saja, In Lui berkata secara sembarangan, Ah, Ciu to aku benar-benar seorang yang baik. Bukankah aku tidak? Mendustai kau. Cui Hang tercengang, lekas ia tunduk, hingga ia tampak pada San Hu itu, di lembaran bunga yang ketiga, ukiran huluf Ciu. Lantas saja wajahnya berbah. Padinya Nona Ciu ini hendak bicara, segera ia tercegah oleh berisiknya suara serombongan kuda dan orang yang mendatangi di luar selat, yang terus memasuki selat itu. Dengan lantas In Lui dan Cui Hang sembunyikan diri di antara batu besar yang berdiri tegak bagaikan rebung, dari situ mereka tampak serombongan kecil barisan serdadu sebagai pemuka jalan. Di sana terlihat si pangeran Mongolia berjalan dengan merendengkan kudanya bersama Tantai Miming. Selaka, mereka telah tiba berbisik Cui Hang pada In Lui, agaknya ia terkejut. Pit Tsu Hoan sendiri masih belum datang. Tanda petik. Si pangeran mainkan cambuknya, di atas kudanya itu, ia tampak bangga atas dirinya sendiri. Selagi rombongan itu berjalan terus, tiba-tiba terdengar orang menyanyikan satu lagu rakyat Mongolia, si penyanyi tengah mendatangi dari arah depan, memapaki rombongan itu. Aku adalah Garuda dari tanah datar berumput, sayapku terbuka membiak angin dan mega. Di waktu pagi, aku terbang ke sungai Onan, di waktu malam, aku menginap di kota Karim. Tiga bulan telah aku terbang, tak dapat aku bebas dari tangan konter besar. Itulah nyanyian rakyat Mongolia yang memujikan mereka yang terbesar yaitu Genghis Khan. Mendengar itu, si pangeran jadi gembira bukan main. Tidak ia sangka, di tempat asing ini, dapat ia menemui bangsanya sendiri dan mendengar nyanyian yang paling dibanggakan. Maka segera ia tahan kudanya, ia lompat turun. Untuk membangun pula kebesaran konter besar, itu harus dilihat dari kita kata ia pada Tantai Miming. Kemudian ia berikan titahnya, coba panggil orang Mongolia itu. Masih orang tadi bernyanyi pula. Tangan konter besar menungkrap bumi, di masa hidupnya dia sangat kenamaan, tetapi dia toh mati dan kembali ke tanah, luas tanahnya tak lebih daripada satu kuburan. Lagu ini dinyanyikan dalam bahasa Mongolia, akan tetapi itu bukannya nyanyian rakyat Mongolia seperti yang pertama itu. Inilah lagu karya si penyanyi sendiri. Mendengar itu, pucat muka si pangeran. Sementara itu si penyanyi telah datang dekat. Apakah kau datang dari Mongolia? Tanya pangeran ini. Lagumu yang belakangan itu belum pernah aku mendengarnya. Dari mana kau dapat nyanyian itu? Penyanyi itu memakai karpus Mongolia, yang pinggirannya terbuat dari kulit kambing hingga menutupi mukanya dan yang tampak hanya sepasang matanya yang tajam. Pakainya pun pakaian rakyat Mongolia, hanya dipakainya di tanah daerah Tionggoan hingga nampaknya asing dan menyolok mati sekali. Tapi ditanya demikian, dia menjura. Itulah lagu yang istimewa kubuat untuk kau mendengarnya, demikian jawabannya. Lalu habis berkata begitu, sebelah tangannya bergerak bagaikan kilat, menyambar lengan bawah dari si pangeran, bahagian nadinya. Tantai Miming telah siap sedia untuk segala kejadian, dia sangat teliti dan cerdik, dia mempunyai mati yang tajam sekali, begitu ia tampak orang bergerak, begitu dia bergerak juga dengan sikutnya. Si penyanyi itu rubuh sambil menarik si pangeran, demikian keras cekalannya, sampai setelah jatuh bersama, masih ia tidak hendak melepaskannya. Tantai Miming bergerak pula, pesat bagaikan angin kakinya menendang, tangan kanannya menyambar. Si penyanyi menggulingkan tubuhnya, untuk mengegoskan diri dari dua serangan berbareng, akan tetapi dia kalah sebat, tangan Miming telah menyambar leharnya. Si pangeran sendiri juga lihai, dengan gunakan ketika yang baik itu, ia menyerang dengan tangan kirinya yang bebas dari cekalan, sedang dengkulnya dipakai mendengkul perut orang. Diserang secara demikian, terpaksa si penyanyi lepaskan cekalannya, dia lompat, justeru untuk menyambut kepalan Miming, yang telah menyerang pula padanya. Ia berhasil meloloskan lehernya dari jambakan. Waktu lompat dan menginjak tanah, tubuhnya limbung, akan tetapi atas desakan, ia melawan terus hingga dua-tiga geberak. Nyata ia pandai ilmu silat Mongolia, ilmu Thailek Kim Kong Chiu. In Lui kaget dan heran tidak terkira. Dialah si orang bertopeng serunya. Ia tidak lihat tegas romain orang tapi ia seperti mengenalnya, cuma tak ingat ia, siapa orang itu dan di mana mereka pernah bertemu. Tantai Miming bergerak lincah bagaikan kera, kepalanya menyambarnya yang berbagaikan tubrukan harimau, dengan kera itu dia membuat si penyanyi tidak dikenal itu mesti senantiasa mundur dengan terpaksa. Cuma kepalanya perdengarkan suara angin tak kalah hebatnya, tak kalah berbahayanya, walaupun ia men mundur ilmu silatnya tidak menjadi kacau. In Lui menjadi gelisah memikirkan orang yang tak dikenal ini. Dia tak mirip dengan Tio Tan Hong katanya dalam hatinya. Dia dapat melayani Tantai Miming secara begini gigih, kepandainya tidak ada di bawahan Tan Hong. Tanda petik. Juga aneh, si Nona berpikir terlebih jauh. Bukankah kemarin malam Tantai Miming seperti memberi ketika untuk dia menyingkirkan diri tapi kenapa sekarang Miming membela mati-matian pangeran Mongolia itu? Sungguh aneh. Setelah dia menang di atas angin, Tantai Miming lanjutkan terus desakannya. Pahlawan-pahlawan Mongolia ketahui baik lihainya Miming dan sifatnya juga, yaitu di waktu bertempur, tak sudi Miming dihantui, maka itu, mereka tonton pertempuran itu. Tidak demikian dengan dua anggauta Gielimkun, mereka ini hendak mencari muka, dengan lantas mereka maju dari kiri dan kanan, untuk menyerang secara curang. Dengan sekonyong-konyong Tantai Miming berhenti menyerang. Minggir dia berseru. Akan tetapi selagi jago Mongolia ini membentak, si penyanyi dengan tidak menyianyikan sedetik juga ketikannya yang baik itu, sudah bergerak pula dengan ilmu silat Thailek Kim Kong Chiu. Maka sekejap saja, kedua serda Dugie Limkun itu kena disambar, untuk terus dilemparkan ke lembah. Habis itu, tak menunda pula, penyanyi ini kembali maju, untuk tempur Tantai Miming. Ia tidak menjadi jeri, walaupun tadi ia kena didesak hebat lawannya yang tangguh itu. Setelah beberapa jurus, Tantai Miming berseru dengan nyaring sekali, seruan itu dibarengi dengan gerakan tangannya. Dengan telak si penyanyi kena dihajar pundaknya, atas itu, diarubuh terguling, mental sampai sejauh satu tombak, ketika ia lompat bangun pula, tubuhnya limbung dan terhuyung. Tantai Miming tidak maju pula untuk meneruskan serangannya, dia cuma tertawa riang. Adalah beberapa pahlawan Mongolia lainnya, yang maju dengan berbareng untuk mencekuk si penyanyi itu. Adalah di saat itu, mendadak terdengar suara sangat riuh, dari muncul dan merangsaknya, serombongan orang, hingga pasukan depan si pangeran menjadi kacau dengan lantas. Itulah rombongannya Pitsu Hoan, yang telah dating dengan tepat dan membuat tentera negeri tak dapat merintangi mereka. Tantai Miming lompat maju, segera ia cegat Pitsu Hoan, hingga mereka jadi bertempur satu sama satu. Dengan tipu silat mega melintang, memotong puncak gunung, jago Mongolia ini menurunkan tangan jahat. Pitsu Hoan yang bersenjatakan tongkat Hang Leongkun, membebaskan diri, habis mana, ia pun membalas, dengan menotok jalan darah Chiang Bun Hiat, mengarah kedua metelawannya. Gelaran Cinsam Kai tersohor selama beberapa puluh tahun karena lihai ilmu silat tongkatnya. Bagus berseru Tantai Miming. Dengan gerakan tubuhnya, ia membuatnya tongkat Tsu Hoan kehilangan sasarannya. Malah sebaliknya, hampir Cinsam Kai kena dijamret, syukur dia keburutan cap kaki dengan ilmunya Chin Kintu Yee, berat seribu kati, berbareng dengan mana, tongkatnya menyambar pula. Mau atau tidak, Miming terkejut juga. Selagi keadaan kacau itu, si penyanyi dapat melambrak pengetpungnya, hingga beberapa orang kena dirubuhkan, hingga ia mendapat ketika untuk lolos dari kepungan. Inlui kerutkan alis, ia sangat tidak mengerti. Penyanyi itu demikian bernyali besar, seorang diri dia serang si pangeran, tapi sekarang, justru datang bala bantuan, mengapa dia singkirkan diri. Dan kaburnya pun sangat cepat seperti angina menuju ke arah ia. Inlui tak dapat menahan lagi hatinya, dia lompat keluar dari tempatnya sembunyi. Kau siapa ia menegur selagi ia papaki penyanyi itu. Orang itu tidak membuka mulutnya, ia justru menyahuti dengan satu kepalanya. Dalam herannya, Inlui berkelit, sesudah mana, ia hunus pedangnya. Tidak membantu kawan, itulah perbuatan tidak beji kata Inlui. Mari kita maju untuk membasmi musuh. Melihat Inlui menghunus cengbeng kiam yang tajam luar biasa, si penyanyi juga cabut geloknya, dengan sepasang meti mencorong, ia terus saja membacok. Kembali Inlui menjadi heran, akan tetapi ia menangkis. Habis menyerang, si penyanyi memutar tubuhnya, untuk lari. Cui Hang juga lompat keluar. Sungguh seorang aneh. Katanya. Inlui memandang kekalangan pertempuran. Baik kita jangan memperhatikan dia, kata nona en. Mari kita bantui Piti Ong Hiong satu. Waktu itu Tantai Miming dan Bet Su Hoan bertarung seru selama beberapa puluh jurus, bedanya adalah Miming bertangan kosong, Tuh Hoan bersenjatakan Toya. Bagus ru Miming selagi mereka bertempur terus. Sejak aku menginjak tanah daerah Tionggoan, kau adalah Hoan yang pertama-tama aku menemuinya. Sekarang hendak aku menggunakan senjata dan segera ia cabut sepasang gaotannya dengan apa ia tangkis Toya Piti Hoan hingga terpental. Setelah itu, ia balas menyerang, terus ia mendesak. Nampaknya Tzu Hoan repot, hingga, melihat itu, Inlui berseru, celaka lantas ia maju menerjang. Apa mau ia telah dicegak beberapa musuh, benar ia dapat menahas golok musuh, tapi ia toh kena dilihat oleh dua pahlawanan Mongolia, hingga ia mesti melayani dulu mereka itu, yang dua-duanya bersenjatakan gegaman berat yang sulit untuk ditabasnya kutung. Natian Sek, Cek Po Chiang dan Cio Cui Hang beramai juga menemui tandingannya masing-masing, mereka telah dikurung hingga tak dapat mereka dapatkan diri untuk berkumpul menjadi satu. Piti Hoan telah mengeluarkan seantara kepandainya, masih ia tidak mampu undurkan Tantai Miming, siangkau-nya, sepasang gaetan, bergerak-gerak cepat bagaikan ular naga keluar dari laut atau burung garuda mengejar mega. Beberapa kali Hang Leong Pang hampir saja kena digaet terlepas. Aku tidak sangka aku akan terbinasa di tangan orang Oh. Ini, kata Tzu Hoan dalam hatinya, saking berduka. Dalam saat sangat tegang itu bagi pihak penyerbu, mendadak serdadu-serdadu pengiring pangeran berteriak-teriak, semua lari berserabutan, di antara itu terdengar suara menggelugur berulang-ulang, yang menggetarkan selat. Ketika Inlui memandang ke atas bukit, ia tampak perbuatan luar biasa dari si penyanyi yang dandan. Sebagai orang Mongolia itu, siapa dengan tenaganya yang kuat, satu demi satu batu-batu yang besar diatolok hingga menggelinding jatuh ke bawah bukit hingga melanggar para tentara pengiring, yang menyebabkan mereka berlarian menyingkirkan diri. Selat Cheng Leong Kiap terletak di antara kedua bukit yang tinggi, selatnya sempit, dengan bergeluntungan batu-batu besar, maka bahaya itu sangat mengancam, siapa kena dilanggar, tak dapat dikira-kirakan bencana yang diadapatkan, maka musuh semua buyar, lari berserabutan. Juga pahlawan-pahlawan Mongolia jadi kaget dan ketakutan. In Lui gunakan ketikanya, ia rubuhkan satu di antara dua lawannya, setelah yang kedua mundur, ia lari ke arah tentai Miming, siapa terus ia serang, malah dengan kera mendesak. Ha, kembali kau, nona cilik seru Miming, yang dengan gaotan kirinya mencoba menempel Cheng Beng Kiam. Mari kita mundur kata Pitu Hoan pada In Lui. Sambil mengucap begitu, ia tangkis serangannya Miming, lalu ia mundur dengan cepat, sedang In Lui dapat ketika untuk mundur bersama. Tantai Miming lompat untuk mengejar, tapi baharu ia lari dua tindak, di sebelah depannya, sebuah batu besar menggelinding turun, tepat menjurus padanya. Dalam keadaan seperti itu, ia pasang kuda-kudanya, ketika batu sampai, ia menahan dengan kedua tangannya, lalu dengan mengerahkan tenaganya, ia tolak batu itu, hingga batu itu terpental, menimpa batu lainnya yang menerbitkan suara gemuruh, hancurannya terbang ke segala penjuru. Ketika ini digunakan oleh Pitu Hoan beramai akan singkirkan diri ke atas bukit. Tantai Miming masih hendak mengejar, ia decegah si pangeran. Tantai Chiangkun, sudahlah, jangan kejar mereka kata. Pangeran ini, yang hatinya ciut. Ia juga khawatirkan musuhnya mengatur barisan sembunyi. Pitu Hoan beramai telah lari terus mendaki bukit. Hoohan, tunggu ia teriaki penolongnya. Si orang tidak dikenal yang dan dan sebagai orang Mongolia itu telah menantikan sampai Tsu Hoan semua tiba di tengah bukit, tiba-tiba ia perdengarkan suitan panjang, habis mana, ia lari turun ke belakang bukit. Maka ketika Tsu Hoan sampai di atas, orang aneh itu sudah tak nampak sekalipun bayangannya. Sungguh aneh kata Chin Samkai. Karena terpaksa, ia ajak kawan-kawannya turun gunung, akan kembali ke rumah keluargana di mana mereka bicarakan hal si orang luar biasa itu. Mereka menduga-duga. Cuma dalam satu hal mereka sependapat, bahwa orang aneh itu adalah si orang bertopeng. Bukan cuma dia yang aneh, juga si orang Ong, kata Tsu Hoan kemudian. Ketika kita mulai lari, Cek Lao Tse sudah lari lebih. Dahulu, apabila batu gunung itu jatuhnya ke belakang sedikit, sudah pasti Cek Lao Tse terancam bahaya besar. Mungkin, untuk menghindarkan tentera negeri bercelaka maka dia berbuat demikian, kata Cek Po Chiang. Mendengar semua pembicaraan itu, In Lui tertawa. Dia bukannya orang Ong, dia adalah Tantai Miming ia beritahu. Dia adalah orang Hoan yang menjadi besar di Mongolia. Pitu Hoan kerutkan alis. Walaupun aku benci sangat turunannya Cugoan Chiang, berkata jago tua ini, akan tetapi siapa membantu bangsa Ong, apapula dia bernama Miming, dia sungguh menyebalkan, aku benci padanya. Miming itu, atau biat Beng, artinya, memusnahkan ahala Ming, Beng. In Lui juga tuturkan halnya Tantai Miming yang sengaja membiarkan dia dapat loloskan diri. Kembali orang ramai bicarakan sikapnya Miming itu. Tentang si orang aneh, lain kali saja kita selidiki asal-usulnya, kata Tsu Hoan kemudian. Tentang sikap Tantai Miming, kita juga baik tunda dulu. Sekarang ini yang paling perlu adalah dengan care bagaimana kita dapat menolongi San Bin. Mereka itu bungkam, tidak ada yang mendapat pikiran baik. Oleh karena kita tidak peroleh daya, terpaksa kita mesti gunakan kekerasan, kata In Lui akhirnya. Kita merampas kereta persakitan di tengah jalan. Jumlah tentera pengiring sangat besar, cek poj yang peringatan, juga terdapat tiga pahlawan nomor satu dari Kota Raja. Aku khawatir bukan saja kita tidak akan berhasil, mungkin kita akan nampak kerugian. Tanda petik. Sekarang baiklah kita selidiki dahulu, Tsu Hoan usulkan kemudian. Demikianlah mereka bekerja. Pada waktu maghrib, penyelidik telah kembali dengan warta yang diperolehnya, Tio Hang Hu telah menugaskan Hoan Tiong mengepalai sebagian besar serdadu-serdadu Gie Lim Kun serta Anggauta Kim Ye Wie, untuk membantu menyapu pelbagai pasang gerahan, sedang dia sendiri bersama Hoan Tiong, dengan mengajak kira-kira 70 serdadu Gie Lim Kun, sudah berangkat mengiringi orang-orang tawanan pulang ke Kota Raja. Besok mereka akan lewat di sini, demikian matu-matu itu mengakhiri laporannya. Bagus rucu Hoan dengan girang. Biarlah besok kita ambil sikap keras terhadap mereka itu. Bab 12. Malam itu Hang Hu merasa gelisah, tak dapat ia tidur pules. Ia sangat berduka mengingat San Bin berada dalam tangan musuh. Besok, sekalipun masti mengadu jiwa, aku mesti tolongi dia ia berpikir. Segera ia bayangkan bagaimana San Bin menghendakinya supaya mereka berdua bersikap sebagai kakak beradik satu dengan lain. Ia pun merasa tidak tentera mengenai kesan San Bin terhadap dirinya. Untukku berkorban guna menolongi dia, ada urusan gampang, ia berpikir lebih jauh, akan tetapi untuk aku terima cintanya, itulah tak dapat. Tanda petik. Waktu itu ia dengar suara batuk-batuk dari Cui Hang, yang tidur di kamar sebelah. Ia duga, Nona Chio juga sedang berpikir keras maka Nona itu masih belum tidur pules. Tertawalah Inelui seorang diri ketika ia ingat tingkah lakunya Cui Hang yang sangat menyintai ia, yang tergila-gila terhadapnya. Karena ini, terbayanglah Cui Hang dan San Bin di depan matanya. Maka ia tertawa dalam hatinya dan berkata, Baik, begini harus aku bekerja. Mereka itu mesti dipadukan satu pada lain, dengan begitu terhindarlah aku dari segala kesulitan. Tanda petik. Baharu lenyap bayangan San Bin dan Cui Hang, atau sekarang berpetalah bayangan dari Tio Tan Hang, si mahasiswa berkuda putih. Ini bukan lagi satu kesulitan, ini adalah hal yang sangat hebat. Bimbang hati Inelui, sampai ia tak dapat memikir suatu apa, ia rasakan otaknya seperti kosong. Tidak mau ia memikirkannya terlebih jauh, tidak berani ia mengingat-ingat pula si anak muda. Di hari kedua pagi-pagi, Pit Tsu Hoan sudah siap sedia. Ketika Inelui muncul di Tia, ruang luar, di sana telah berkumpul kawan-kawan mereka. Kami telah mendapat keterangan jelas, berkata Tsu Hoan, Tio Hang Hu bersama Hoan Tiong telah pimpin 50 serdadu Gie Lim Kun, mereka mengiring 6 buah kereta persakitan, di antaranya ada sebuah yang besar istimewa, selama dalam perjalanan, Hang Hu di atas kudanya tak pernah berpisah jauh dari kiri kanannya kereta istimewa itu, keras sekali penjagaannya. Maka itu aku duga, tawanan dalam kereta itu mestinya keponakan San Bin. Mengenai usaha kita ini, tak keburu kita mengirim pula berita Lok Lim Chian. Jumlah orang-orangnya saudarana serta saudara-saudara yang berada di dekat sini ada lebih daripada 40 jiwa, aku anggap jumlah ini sudah cukup. Tio Hang Hu memang lihai, tetapi aku rasa, dengan aku berdua In Siang Kong yang melayani padanya, mungkin kita dapat mempertahankan diri. Cengliong kiap ada selat berbahaya, maka kita pun dapat menggunakan akalnya si orang aneh yang kemarin menggelindingkan batu-batu dari atas bukit. Jika kita menyerang dengan batu besar, apa tak khawatir kita nanti mengenai kereta-kereta persakitan tanya Natian So. Jangan kita pakai batu yang besar-besar, Tuh Hoan beritahu. Kita pakai batu-batu koral sebesar telur ayam, dengan itu kita melempari kalang kabutan pada tentera negeri. Maksud kita adalah untuk membuat mereka kalut, supaya perhatiannya menjadi kacau balau. Nacocu, Nonaciu, silakan kamu pimpin belasan saudara, untuk mendaki bukit, guna mengacau musuh itu. Barangkali tentera negeri itu akan sampai di lembah pada waktu tengah hari, maka sekarang juga kita boleh bersiap sedia. Mari kita berangkat. Segera rombongan itu keluar dari tia, akan naiki kudanya masing-masing dan mulai berangkat. Inlui larikan kudanya berdampingan dengan cinsam kai Pit Tuh Hoan. Pit Loo Chiam Pue, kenapa kau tidak pakai kuda putih? Tanya Nona ini. Memang Tuh Hoan tidak pakai kuda putih itu. Ia tertawa. Telah aku kembalikan kuda itu pada pemiliknya. Ia jawab. Sambil tertawa. Apa? Kapan Tio Tan Hang bertemu pula dengan Io Chiam Pue? Tanya Inlui heran. Tio Yasai cuma benar-benar kuda yang sangat luar biasa, jawab Tsu Hoan. Sifatnya cerdas sekali. Hari itu dia dititahkan majikannya untuk membawa aku kabur, dia telah meloloskan aku dari bahaya, habis itu dia berbengar tidak hentinya, tak mau dia tunduk lagi terhadap aku. Tahulah aku, dia ingat pada majikannya, maka aku lepaskan dia pergi sendirian. Bagaimana Io Chiam Pue bisa ketahui dia pasti akan dapat mencari majikannya? Inlui tanya pula. Apakah tidak sayang? Mumpama kata dia dicegat orang jahat di tengah jalan Tsu Hoan kembali tertawa. Adalah biasanya kuda perang yang baik dapat mencari majikannya sendiri, ia kata, apapula Chiam Pue? Ya saya cuma ada seekor kuda yang luar biasa sekali. Lagi pula, siapa yang tidak liahai luar biasa, tidak nanti dia sanggup mencegat kuda jempolan itu. Inlui memang ketahui kecerdikan kuda itu, akan tetapi karena ia pikirkan sangat tanhong, ia jadi berkhawatir juga. Habis berbicara, Tsu Hoan tertawa pula. In siang kong, kata dia, kalau Nona Chio tidak memberitahukannya kepadaku, sungguh aku tidak ketahui Tio Tan Hang itu adalah musuh besarmu turun-temurun. Muka Inlui merah. Ia tidak menjawab. Untuk menyingkir dari Tsu Hoan, ia bunyikan cambuknya hingga kudanya lompat kabur. Heram Tsu Hoan menyaksikan kelakuan orang itu. Ia lantas menduga pada sesuatu hal. Karena ini, ia tidak menanyakan terlebih jauh. Tidak lama berselang, sampailah mereka diselat, lantas mereka masuk ke dalam lembah. Seperti telah direncanakan, Tsu Hoan lantas atur rombongan yang mesti semunyikan diri, habis mana mereka terus menantikan seng waktu. Pepat selagi matahari mulai condong ke barat, dari arah depan datang warta pemberitahuan dari juru pengintai. Sudah datang. Sudah datang. Semua orang segera menyiapkan senjatanya masing-masing, tegang hati mereka selagi mereka memasang meta, menanti-nanti. Mereka tidak usah menunggu lama atau mereka lantas nampak lerotan dari enam buah kereta persakitan serta barisan serdadu pengirinya. Perlahan bergeraknya lerotan itu. Itulah kereta yang di tengah Tsu Hoan kata pada In Lui sambil menunjuk. In Lui mengawasi dengan tajam. Tiba-tiba terdengar suara tertawa nyaring dari Tio Hang Hu, sambil berkata dengan keras, untuk merampas persakitan, inilah saatnya. Tsu Hoan dan In Lui jadi terperanjat. Nyata, dengan begitu, komandan Kim Yewia itu telah menduga maksud mereka dan telah bersedia-sedia untuk menyerbu tukang cegat. Tapi anak panah telah dipasang di busurnya, tak dapat jikalau tidak terus dianahkan. Maka Tsu Hoan memberikan isyaratnya. Segera rombongan-rombongan yang bersembunyi munculkan diri. Tio Hang Hu dengan sebat mengatur barisannya, untuk melindungi kereta-kereta, guna menyambut serangan. Dengan berani Tsu Hoan maju di muka rombongannya, untuk menyerbu. Barisan Gie Lim Kun adalah barisan yang terpilih, mereka sudah terdidik, maka itu rapi perlawanan mereka, tidak peduli rombongan dari Nake Ocung ada tangguh, mereka tidak dapat segera digempur hancur, mereka dapat membuat perlawanan yang gigih. Kembali terdengar tertawa nyaring dari Tio Hang Hu. Ching Samkai, orang tua si Pit demikian suaranya itu, yang berupa ejekan. Kemarin ini aku telah membiarkan kau lolos, kenapa sekarang kau berani antarkan diri masuk ke dalam jaring? Pit Tsu Hoan tahan kudanya. Ia pun bersikap dingin. Lihat saja siapa yang masuk ke dalam jaring sahutnya. Lalu dengan mendadak ia perdengarkan suitan nyaring, yang berkumandang di dalam lembah sampai umpama kata burung-burung kaget dan pada terbang. Itulah tanda rahasia untuk rombongan tersembunyi di atas bukit, tanda untuk mereka itu mulai turun tangan. Menyambut tanda rahasia itu, na P.O.C yang segera perlihatkan diri, di belakangnya ada rombongannya. Belum lagi P.O.C yang bergerak, atau sekonyong-konyong terdengar suara dari sambar menyambarnya pelbagai senjata rahasia, hingga ia jadi kaget sekali. Selaka serunya. Juga banyak batu-batu ditimpukan ke arah rombongan Nake Ocuhung ini. Nyata pihak penyerang dipimpin Hoan Tiong. Gie Cian Siawee yang menjadi salah satu dari tiga jago nomor satu dari kota raja. Dia mempunyai senjata rahasia bor terbang, Hoi Cui. Cek P.O.C yang adalah ahli senjata rahasia, walaupun demikian, tidak dapat ia tidak berlaku hati-hati untuk melayani musuh, sedang orang-orangnya menjadi repot, karena mereka kalah desak. Pertempuran dilakukan terutama dengan main saling timpuk batu. Oleh karena serangan di luar dugaan itu, barisan bersembunyi ini jadi tidak mampu membantu kawannya di dalam lembah, untuk membokong tentera negeri. Tio Hang Hu merasa sangat puas, hingga ia tertawa berkah-kahkan. Satu Pang Lima, mana boleh tak memeriksa keletakan tempat katanya, Jumawa. Satu Pang Lima mesti senantiasa berjaga-jaga. Ching Sam Kai, dalam ilmu silat kau liahai tetapi kau kurang membaca kitab perang. Pit Tzu Hoan jadi sangat mendongkol, ia seperti ngamuk dengan Toyahang liongpangnya, setelah menyembok beberapa senjata musuh, sambil maju, tangan kirinya menyambar satu musuh yang ia cekuk, habis mana bagaikan entengnya rumput, tubuh itu dilemparkan jauh. In Lui di lain pihak juga sudah menerjang hebat, dengan dua bacokan, ia rusakkan seragam besi orang, hingga musuh-musuh yang berada di depannya terpaksa harus mundur. Dengan begitu, dapat ia merangsak seperti Pit Tzu Hoan. Tio Hang Hu memimpin dengan tabah, dengan memberikan isyaratnya, barisannya terpecah dua, membiarkan Tzu Hoan dan In Lui menyerbu di antara mereka. Satu pasukan lainnya mencegat majunya rombongan perampas persakitan itu. Catatan Satu, halaman 129, Tio Eng adalah keturunan dari Tio Tiantok, perwira bawahan Tio Suseng, leluhur Tio Tan Hong, sedangkan lukisan yang berada di rumah Tio Eng lalu diambil Tio Tan Hong adalah peta harta peninggalan Tio Suseng. Lukisan itu sebelumnya berada di rumah In Bu Yang, lalu oleh istri In Bu Yang diserahkan kepada Tio Eng, kejadian ini diceritakan di Hoan Kiam Kie Ceng, sebilah pedang mustika. Lukisan itu adalah lukisan yang dilihat In Lui dan Tio Cui Hang sewaktu dipanggil Tio Eng naik ke atas loteng. 2. Halaman 142, Kapu-kapu telah hanyut, untuk apa menanyakan tentang sumber asalnya Tio Tan Hong adalah turunan dari Tio Suseng, pada waktu Tio Suseng kalah perang dan terbunuh, perwira bawahannya, Tio Tiantok, ayah Hong Tian Lui Tio Eng, berhasil melarikan anak Tio Suseng keluar perbatasan, Mongolia, anak itu adalah kakek Tio Tan Hong, baka Hoan Kiam Kie Ceng, sebilah pedang mustika. 3. Halaman 252, ternyata urusan peta bumi ini kembali muncul di cerita berikutnya, San Hoa Li Yehiap, pendekar wanita penyebar bunga, kali ini turunan keluarga Pit yang tidak mau kalah dengan keluarga Chu dan Tio untuk menjadi kaisar. Sebab dari tiga murid Feng Huo Shio, Chu Goan Chiang dan Tio Suseng sudah mencicipi tahta kerajaan, hanya keluarga Pit yang belum. Turunan keluarga Pit itu juga merasa lebih berhak atas peta TSB, karena leluhurnya ikut membuat. Dengan membelakangi kereta persakitan, Hong Huo menuding Tio Hoan dengan golok biantonya, sambil tertawa, ia kata, Chin Sam Ka Imari kita bertempur pula 300 jurus kemudian ia melirik pada In Lui sambil menambahkan, bagus, bagus, kau pun datang bersama. Baiklah kamu boleh maju berbareng. Aku sendiri, aku tidak membutuhkan lain pembantu. Tuh Hoan rasakan mukanya menjadi panas sekali, ia gusar tak kepalang. Hari ini kita bertempur untuk kawan masing-masing ia kata dengan sengit. Tidak peduli jumlah kamu jauh terlebih besar, hendak aku adu jiwaku. Lalu dengan jurus Hong Huo Win Leong Harimau di antara angin dan naga di dalam mega, ia menyerang hebat sekali dengan Toyanya, anginnya pun menyambar keras. Dengan tubuh tidak bergerak dari tempatnya berdiri, Tio Hang Huo tangkis serangan Toya Chin Sam Kai, begitu pula ketika In Lui menikam, ia halau ujung pedang chengbeng kiam itu, sesudah mana dengan kegesitannya, ia balas menyerang, beruntun tiga kali. Diam-diam Chin Sam Kai mengeluh dalam hatinya. Serangan dasyatnya telah gagal. Siapa tahu, musuh ada terlebih hebat daripadanya, tak peduli ia berdua. Terpaksa ia ubah caranya bersilat, satu kali ia menyempok sambil memutar tubuhnya. In Lui di lain pihak memperlihatkan kepesatannya bergerak, ia menyerang seperti kawannya, sama sekali tak sudi ia kalah desak. Hong Huo tangguh, dibanding dengan Tsu Hoan, ia menang satu tingkat, maka itu dengan tambah lawan dalam dirinya Nonain, berselang tiga puluh jurus, repot juga ia, hingga ia terdesak mundur. In Lui cerdik sekali, menggunakan ketikanya yang baik. Dengan kegesitannya, ia tinggalkan lawannya, yang ia biarkan dilayani Tsu Hoan, ia sendiri lompat melesat ke kereta persakitan. Pegang hati si Nona. Tidak ia sangka, Hong Huo dapat dilewatkan secara demikian mudah. Ia merasa curiga juga. Apakah benar Hong? Huo demikian apa? Akan tetapi, dalam keadaan itu, tak sempat In Lui berpikir lama. Maka juga, dengan cepat ia singkap penutup kereta persakitan itu. Di dalam kereta terdapat satu tubuh orang yang merengket, karena kereta ditutupi kain penutup, maka orang tak dapat melihat dengan jelas. Walaupun begitu, In Lui menjadi sangat girang. Ciu Toako, ia berseru. Dan ia pindahkan pedangnya dari tangan kanan ke tangan kiri, lalu dengan tangan itu ia menyambar tubuhnya San Bin. Tiba-tiba tubuh yang merengket itu perdengarkan tertawa iblis hektometer. Hektometer tubuh itu pun berbangkit, sebelah tangannya menyambar, menyekal keras lengannya In Lui di bahagian Nadi. Tidak terkira kagetnya si Nona. Sungguh ia tidak menyangka. Silakan masuk terdengar tubuh merengket itu bersuara sambil. Terus menarik dengan keras. Tanpa ia berkuasa, tubuh In Lui tertarik masuk ke dalam kerangkeng. Ketika ia terbetot pedangnya di tangan kiri itu menyambar tenda hingga tenda itu robek dan mendatangkan cahaya terang. Ah, kiranya kau seru orang yang merengket itu, agaknya ia terkejut. In Lui cerdik, ia tidak menjadi gugup, selagi orang tercengang, pedangnya digerakan, menikam tangan orang. Orang itu kaget, ia lepaskan cekalannya, terus ia lompat keluar dari kerangkeng. Atas itu, In Lui lompat keluar juga. Sekarang, di udara terbuka In Lui dapat melihat dengan tegas orang yang tubuhnya merengket itu yang memakai kopiah menutupi mukanya, hingga tampak hanya sepasang matanya yang jelilatan tajam. Nyata dia adalah si gembala bangsa Mongolia yang kemarin ini, ialah orang yang menyerang si pangeran asing. Tak berjauhan jaraknya ia berdiri berhadapan dengan orang itu, masih nonain mengawasi dengan tajam. Ia melihat tegas sekali. Maka tidak salah, orang ini, yang tubuhnya kurus, adalah si orang bertopeng juga. Ia menjadi girang berbareng heran. Tahukah kau di kereta mana adanya Ciu Toa Koiat tanya. Ia pikir, orang ini mesti ada kawannya sendiri. Dia toh yang mengusulkan tipu kepada Tsu Hoan untuk mencegat si pangeran, untuk membekuk pangeran itu. Dia pun secara diam-diam sudah membantu padanya. Tapi, jawaban yang ia peroleh ada di luar sangkaannya. Siapa tahu tentang Ciu Toa Koiat kamu itu? Demikian jawaban itu, tawar, ditambah dengan tertawa dingin. Lalu, dengan sebat luar biasa, dengan gerakan tai lekin kong Ciu, tangan arhat yang kuat, ia sambar pedangnya si nona, untuk dirampas. Inlui terkejut, inilah tidak disangka, hingga ia tak berferjaga-jaga. Di saat tangan orang itu hampir menyambar pedang, mendadak matanya bersorot tajam, tangannya seperti ditunda. Justeru itu, Inlui sadar, untuk mengirim bacokannya. Orang itu pun terkejut, ketika pedang datang, ia putar tangannya, sambil menyambuti, ia sentil belakang pedang, hingga terbit suara nyaring. Nonain menjadi sangat kaget, sentilan itu membuatnya tangannya sakit, hampir saja pedangnya terlepas dari cekalan. Insaflah ia bahwa latihan tai lekin kong Ciu orang ini mahir sekali. Pada saat itu, di pihak sana terdengar pula tertawanya Tio Hang Hu, tertawa bergelak-gelak, disusul dengan kata-katanya yang mengandung ejekan, orang tua sipit, kau lihat. Siapakah yang mengantarkan diri ke dalam jebakan? Terang demikian suara yang menyusuli ejekan itu. Inlui menduga, saking mendongkol, Tio Hoan menghajar dengan keras, dan tak kurang kerasnya Hang Hu menangkis, hingga kedua senjata bentrok hebat, sampai telinga bagaikan tuli. Sementara itu, lolos serangannya yang pertama, Inlui telah mengulangi untuk kedua kalinya. Kembali ia gagal. Sangat gesit gerakan si kurus itu, keras sekali sampokannya setiap kali ia menangkis, sampai pedang si nona setiap kali mental. Inlui jadi sangat penasaran, ia menyerang terus. Ia perlihatkan ilmu pedang pekpian Hian Ki Kiam Hoat yang beraneka warna gerakan dan perubahannya. Pedang itu membacok ke atas delapan kali, ke bawah delapan kali, juga masing-masing delapan kali menikam ke kiri dan kanan, semuanya silih ganti. Orang bertopeng itu lihai, akan tetapi atas desakan itu, ia repot juga. Untung baginya, walaupun ia didesak hebat, pada saat yang berbahaya, Inlui meneruskannya setengah hati, sebab si nona masih ingat, ia seperti kenal orang ini. Entah kapan, entah di mana, pernah rasanya ia menemui si kurus. Ia berkesan baik terhadap orang asing ini, karenanya ia pun ragu-ragu. Setelah serangannya tak hentinya selama 32 jurus, baharulah gerakan Inlui menjadi kendor. Dan lawannya yang sejak tadi melawan dengan tangan kosong, telah menghunus goloknya yang tersoreng di pinggangnya, untuk melakukan penyerangan membalas, ia berbalik mendesak, makin lama makin sebat, sinar goloknya bergemerlapan. Kalau tadi ia menyerang, kini Inlui memela diri saja, pedangnya dibuat tidak berdaya, beberapa kali pedang itu kena dibikin terpental, syukur tak sampai lepas dari cekalannya. Nyata sekali golok si penyerang tidak dapat berbuat banyak, adalah tangan kirinya, yang tiap-tiap kali menyempok dengan hebat. Inlui telah terdesak, beberapa kali ia mengalami saat-saat yang berbahaya, akan tetapi sampai pada saat itu, ia bebas sendirinya, golok dan tangan kosong dari lawannya tidak mengenai sasarannya. Entah itu disengaja atau tidak, kejadiannya sama seperti Inlui tadi. Tadi Inlui seperti tidak hendak melukai lawannya itu. Dalam keadaan terdesak sebagai itu, Inlui impos semangatnya, untuk membuat perlawanan dengan gigih, kalau tidak, segera ia akan dirubuhkan. Sementara itu, ia lihat mata orang yang bersinar tajam, yang terus dipakai menatap mukanya, seolah-olah orang itu sangat memperhatikan padanya. Sikap lawan itu membuatnya ia tertarik. Tiba-tiba saja ia menangkis, untuk menahan golok yang dipakai membacok padanya. Kau siapa? Ia tanya. Orang itu membalas menangkis. Kau siapa? Dia pun tanya. Dibaliki secara begitu, si Nona melengak. Kau sebutkan lebih dulu ia bentak. Kau dulu orang itu mengulangi, sementara air mukanya sedikit berubah. Inlui bersangsi. Mana dapat aku perkenalkan diri padamu? Ia berpikir. Tapi keras niatnya untuk mengetahui orang itu. Lagi-lagi ia menangkis, sampai tiga kali. Kau bicara lebih dulu katanya pula. Tidak, kau dulu orang itu membandel. Dia mirip dengan satu bocah kepala batu, kedua matanya berputar, wajahnya berubah pula. Menyaksikan sikap orang itu, Inlui membayangkan satu sahabatnya semasa mereka masih kecil. Ia mencoba mengingat-ingat dengan terus tak henti-hentinya bersilat. Lawan itu juga melakukan perlawanan, hanya sekarang ia berlaku tak sesihat tadi. Masih ia senantiasa tetap wajah lawannya. Dalam penasarannya, Inlui mendesak, dua kali ia menikam. Kedua-duanya ditangkis oleh lawannya. Kau bicara lebih dulu katanya pula. Selagi kedua orang itu berkutat, membentak satu pada lain, supaya pihak sana yang membuka mulut lebih dahulu, tiba-tiba. Terdengar seruannya Pitsu Hoan, yang memberi peringatan kepada kawan-kawannya bahwa keadaan bahaya mengancam pihaknya. Mendengar suara itu, Inlui melirik kepada jago tua itu. Ia dapat kenyataan, kawan itu telah terdesak, golok Tio Hang Hu seperti mengurung dia, hingga keadaannya jadi sangat berbahaya, sedang kawan-kawan yang menjadi bala bantuan, kena dirintangi tentera negeri, tak dapat mereka menerjang masuk. Menampak demikian, Inlui menjadi tegang sendirinya. Ia berkhawatir untuk pihaknya itu. Maka ia mencoba melakukan perlawanan pula dengan keras sekali, ingin ia menoblos musuhnya. Pihak lawan itu, yang tidak sedih perkenalkan diri, tetapi menghendaki lain orang berbicara terlebih dahulu, juga segera perkeras perlawanannya, bagaikan tembok tangguh, dia menghalang di depan si anak muda, hingga tak berhasil Inlui dengan dayanya itu. Maukah kau bicara atau tidak lawan itu masih menanya. Inlui mendongkol, tidak sudi ia menyahuti, dalam sengitnya, ia menyerang dengan terlebih hebat pula. 50 jurus telah lewat, keduanya tetap dalam keadaan seri. Inlui kalah tenaga, ia cuma menang gesit, tapi sekarang ia berkhawatir untuk Pitsu Hoan, pemusatan pikirannya jadi terganggu, maka itu, lagi beberapa jurus, ia kena didasak hingga ia mesti main mundur. Dalam keadaan yang segenting itu, sekonyong-konyong terlihat debu mengepul di luar selat. Tio Hang Hau lihat itu. Siapa berani menyerbu masuk katanya nyaring? Pertanyaan itu dijawab dengan suara tertawa aneh yang seperti menggetarkan lembah, lalu tampaklah orang-orang yang menerbitkan debu itu, ialah delapan penunggang kuda yang tengah mendatangi dengan pesat sekali, sedang dua penunggang yang jalan paling depan, agaknya mereka itu menjadi pemimpin. Berpakaian secara aneh. Mereka itu yang satu putih mulus, yang lain hitam legam. Ketika Inlui melihat tegas kedua orang itu, tanpa merasa ia perdengarkan seruan. Ia agaknya kaget dan heran. Karena ia kenali, kedua orang itu adalah Hak Pek Moko. Empat orang lainnya adalah si empat saudagar permata, yang pernah datang ke Cio Keo Cihung. Sedang kedua penunggang kuda lainnya, yang berada di belakang, adalah istri-istri bangsa Persia dari Hak Moko dan Pek Moko itu. Berdelapan mereka itu maju pesat, tanpa menghiraukan pertempuran yang kalut dan dasyat itu. Hak Moko adalah yang datang paling dekat. Kau menggelinding dari, kudamu bentak Tio Hang Hau yang menjadi sangat murka. Dan dengan satu lompatan, ia segera mendahului membacok. Hak Moko perdengarkan tertawanya yang aneh, ia angkat tongkat legi yoktungnya, untuk menangkis bacokan, berbareng dengan itu, ujung tongkatnya meluncur terus ke arah hulu hati si penyerang yang bersenjatakan golok itu. Hang Hau kaget dan heran. Tidak ia sangka orang ada demikian lihai. Ia halau tusukan tongkat itu, habis mana, ia membalas, dengan tak kurang hebatnya. Untuk dua jurus, ia mendesak hebat. Hak Moko juga terkejut melihat ketangguhan lawan, ia tidak sangka di antara hamba negeri terdapat pahlawan demikian kosen. Ia penasaran, kembali ia menusuk dada orang. Hang Hau kembali menangkis, ia tidak mau menyerah kalah. Dalam penasarannya, Hak Moko menerjang berulang-ulang, yang sama dasyatnya. Tio Hang Hau tangkis serangan berbahaya itu, sambil menangkis, ia angkat tubuhnya dari bebokong kuda, dengan sebelah kaki, ia injak-injakan kakinya, berbareng dengan mana, dengan sebelah tangannya, ia sambar lawannya itu. Dengan jurus, Kim Na Chiu ia gunakan tangan kirinya untuk mencekuk tangan musuh. Ia berhasil, hingga ia menjadi sangat girang. Sekarang tinggal mengerahkan tenaganya, untuk membetot lawannya itu. Tapi tiba-tiba ia menjadi kaget, karena tangan yang dicekal itu licin bagaikan lindung, yang terus dibalikan untuk dipakai menampar mukanya. Dalam kagetnya, Tio Hang Hau masih sempat berkelit, ialah sambil berseru, sebelah kakinya menjejak, hingga tubuhnya mencelat meninggalkan kudanya, dan jatuh ke tanah sejauh satu tombak lebih. He Moko menjadi heran dan kagum, ia merasa pasti bahwa ia akan dapat menghajar lawannya itu, siapa sangka, lawan itu pun ada licin sekali. Pitu Hoan saksikan pertempuran itu, ia heran, terutama karena ia tidak kenal siapa si hitam ini yang seperti membantu padanya. Sahabat siapa di sana ia tanya. Di sini Pitu Hoan mengaturkan hormatnya, ia kesohor dengan gelarannya, Chin Sam Kai, ia percaya, dengan menyebut namanya, setiap orang Kang Hau pasti akan mengenal padanya. Tapi kali ini dugaannya meleset. He Moko tertawa pula, dengan suaranya yang aneh itu. Buka jalan. Buka jalan dia berseru-seru. Menggelinding. Pergi. Tuh Hoan tidak mundur, dia malah menghalang di tengah jalan, dengan lonjorkan toyanya, ia mencegat. He Moko biarkan kudanya lompat kabur, dengan tongkatnya ia halau Toya Chin Sam Kai. Kedua senjata bentrok keras, suaranya nyaring. Pitu Hoan miring tubuhnya karena bentrokan itu, sedang si hitam hampir terguling dari kudanya. Bagus berseru si hitam ini. Kau pun ada satu Hoan lekau minggir. Sekarang tidak lagi ia mengusir dengan kata-kata, menggelinding pergi. Hanya minggir ini menyatakan bahwa ia telah menghargai lawannya. Tapi Pitu Hoan tidak minggir, dalam keadaan seperti itu, tak dapat ia menahan Toyanya, serangannya yang kedua telah menyusul, kali ini ia mengarah kudanya. He Moko menjadi gusar sekali, ia segera tekan keras Toya lawannya itu. Pitu Hoan terperanjat, apapula ketika ia dilepaskan dari tekanan, tubuhnya terjerunuk, hampir ia kena terinjak kudanya si orang hitam itu. Dengan kegesitannya, ia lompat nyamping. Dan kuda lawan dengan pesat luar biasa, sudah lompat di atasan kepalanya. Selagi He Moko dilayani Tio Hang Hu dan Pitu Hoan bergantian, Pek Moko pun telah tiba, ia hanya menyerbu kepada In Lui dan si orang aneh. In Lui segera lihat si putih ini, ia terperanjat, ia heran atas kedatangan orang secara tiba-tiba. Ia ingat bagaimana ia bersama-sama Tio Tan Hong telah menundukkan kedua Moko itu. Maka kalau sekarang Pek Moko ingat sakit hatinya dan dia mencari balas, jelakalah ia. Untuk melayani si orang aneh saja, ia sudah repot. Ketika Pek Moko melihat In Lui, tiba-tiba ia tertawa, tertawa aneh seperti He Moko. Kembali ia ke perak kudanya, untuk menerjang si orang aneh. Gusar orang aneh itu, ia menyambut dengan kepalanya ke paha kuda. Tepas sambutan itu, hingga kuda itu menekukan kaki depannya. Menyusul ini, si orang aneh membacok dengan goloknya. Pek Moko menangkis dengan tongkat Pek Giok Tungnya. Itulah tongkat terbuat dari baja tulen. Orang aneh itu tidak ketahui ini, ia baharu terkejut apabila dua senjata telah beradu keras. Terpental golok itu karena bentrokan keras itu, tetapi si orang aneh tangguh, dengan belakang golok yang terayun, ia menyerang pula. Tapi juga, Pek Moko tidak kurang liahainya, masih sempat ia menangkis pula, hingga untuk kedua kalinya, tongkat dan golok mentroh, terus golok terlempar ke udara. Jika kau sanggup melayani tongkatku, aku suka memberi ampun padamu berseru Pek Moko. Minggir. Setelah berkata begitu, ia menuding kepada Inglui. Kau bukannya tandingan orang ini. Kenapa kau tidak hendak lekas menyingkir? Meskipun ia mengucap demikian, ia jepit perut kudanya, hingga kuda itu lompat kabur. Sebenarnya Hek Pek Moko telah tawar hatinya setelah mereka dikalahkan Inglui berdua tanhong, karena kalah bertaruh, harta di dalam kuburan bukan lagi miliknya, maka juga ia titahkan keempat saudagar menutup buku dan berlalu. Adalah niat mereka untuk pulang ke kampung halaman mereka di barat. Di luar dugaan mereka, tanhang telah berlaku baik budi, harta mereka telah dikembalikan. Kejadian ini membuat mereka sangat bersyukur. Dengan modal itu, mereka lantas berdagang pula. Kali ini mereka dalam perjalanan dari selatan ke utara, ke delapan kuda mereka menggendol banyak barang permata mulia, niat mereka adalah melintasi gunung Himalaya, untuk memasuki India, guna menjual permata itu kepada pangeran-pangeran bangsa India. Adalah di luar dugaan mereka, di situ mereka menghadapi kedua pihak tengah bertempur, malah pihak yang satu adalah Inglui, yang mereka kenal baik. Hek Pek Moko tidak guberis orang dari jalan putih atau jalan hitam, mereka bekerja dengan ambil jalan sendiri, karena ini, bertemu dengan tentera negeri, mereka khawatir nanti dicegat dan dirampas hartanya, maka ingin mereka nerobos pergi. Ketika, mereka kenali Inglui, ingin mereka membalas budi kebaikannya tanhang, dari itu mereka segera berikan bantuan mereka itu. Tidak hanya Hek Moko dan Pek Moko yang lihai, juga istri-istri mereka dan keempat saudagar itu bukannya orang-orang sembarangan, maka itu ketika mereka berdelapan menyerbu dengan kuda mereka, tentera negeri menjadi kalut, lekas-lekas mereka menyingkir. Pihak Pitu Hoan juga tidak terkecuali, hanya Tsu Hoan tidak mau mensiasiakan ketikanya yang baik, dengan memberikan satu tanda, ia ajak rombongannya lari mendaki bukit. Hek Moko tertawa berkakakan melihat musuh buyar dan lari kalang kabutan, meski demikian, mereka tidak lantas angkat kaki, masih mereka mondar-mandir di dalam lembah itu, untuk mencegah Inglui beramai di ketpung pula tentera negeri itu, adalah setelah Inglui semua sudah tiba di tengah bukit, baharu mereka kabur, untuk melanjutkan perjalanan mereka. Tio Hang Hu mendongkol bukan main, ia lantas kumpulkan tenteranya, ia ingin kejar musuh, akan tetapi ia tidak mempunyai ketika lagi. Dari kejauhan, Hek Pek Moko berpaling ke arah bukit. Hai, babah kecil teriak mereka berbareng terhadap Inglui, babah besar yang menjadi sahabatmu itu tengah menantikan kau di sebelah depan sana. Kenapa kau tidak berada bersama dia? Tahulah Inglui, dengan babah kecil dimaksudkan ia, dan dengan babah besar dimaksudkan Tio Tan Hong, karenanya, hatinya bercekat. Jadi Tan Hong berada di sebelah depan. Sebenarnya ingin ia menanyakan Hek Pek Moko, atau siapa kedua orang itu? Pitu Hoan tanya dia. Mereka adalah Hek Moko dan Pek Moko dari Tanah Barat, Inglui jawab. Tuh Hoan terperanjat. Jadi mereka adalah kedua iblis itu serunya. Memang, sudah lama aku dengar nama mereka, baharu kali ini aku melihat mereka itu. Tidak aku sangka, kita dapat lolos dari bahaya karena bantuan mereka. Bagaimana sekarang? San Bin masih belum dapat ditolong. Orang sipit ini jadi sangat masgul. Tapi, dalam keadaan seperti itu, ia tidak boleh membuang-buang waktu, lantas ia bantu. Cek P.O.O.C. yang memukul mundur pasukan tersembunyi dari musuh, habis mana mereka mundur dari belakang bukit, untuk pulang kena ke O.C.H.H. Hari sudah maghrib ketika mereka tiba di rumah, semuanya lesu, lelah dan masgul, karena sia-sia saja usaha mereka. Waktu mereka asik berbicara, mereka membicarakan halnya si orang tak dikenal itu, yang menyamar sebagai pengembala bangsa Mongolia, yang kali ini bersembunyi di dalam kereta persakitan tanpa diketahui apa maksudnya. Mereka menduga-duga tanpa ada pemecahannya. Malam ini pasti Tio Hang Hu bermalam di dalam kota, kata P.T. Hoan Seraya mendungak untuk melihat cuaca. Aku pikir, lebih baik kita pergi ke kota, untuk mengadakan penyelidikan. Mesti kita ketahui bagaimana nasibnya keponakan San Bin, supaya kita berdaya upaya menolongnya pula. Tio Hang Hu sangat licin, dia telah memperdayakan kita, maka itu, sulit bagi kita untuk mengetahui, San Bin berada di dalam kerangkeng atau tidak. Tanda petik. Semua orang berdiam ketika mereka ingat akan keliahayanya Tio Hang Hu, yang gagah dan cerdik sekali. Di antara kita, In Siang Kong, kau lah yang paling sempurna ilmu entengkan tubuh, berkata pula Tsu Hoan. Di samping itu, di dalam kota, adalah rumah penginapan kita yang paling besar. Mendengar ini, In Lui yang cerdik, segera mengerti maksud orang. Memang katanya, pada siang hari kita gagal menggunakan golok dan tombak, tapi pada malam hari kita pasti dapat membuatnya mereka kalut dan repot. Atau sedikitnya, kita mungkin dapat mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya. Tio Hang Hu gagah perkasa, aku sangsi dia pandai ilmu enteng tubuh, maka andai kata aku gagal, dapat aku menyingkir daripadanya, belum pasti dia dapat mengejar aku dan menyandaknya. Tanda petik. Maka diambillah keputusan, malam itu In Lui akan pergi membuat penyelidikan dan Pitsu Hoan turut sebagai kawan yang mengintai di luar hotel. Demikian sekira jam 2, kedua orang itu telah masuk secara diam-diam ke dalam kota di mana mereka segera disambut oleh pihaknya. Benar saja, Tio Hang Hu beramai telah mengambil tempat di hotel kaumnya Chin Sam Kai, dari itu In Lui, dengan mengandal jongos hotel, dapat masuk ke dalam hotel dengan mengambil jalan dari pintu belakang. Ia minta keterangan, kamar mana yang Hang Hu pakai, habis itu, ia beristirahat sebentar. Kira-kira jam 3, Nona In sudah lantas salin pakaian, untuk memakai Yaheng Ie, pakaian untuk bekerja malam, tetapi ketika hendak lompat naik ke atas genteng, kupingnya mendengar tindakan kaki kuda, yang dengan cepat sekali telah tiba di muka hotel. Dari dalam rumah penginapan pun sudah lantas keluar serdadu Gye Lim Kun, yang menyambut orang yang baharu tiba itu. In Siang Kong, harap tunggu sebentar, pesan jongos yang melayaninya. Dengan bawa tahang air dan makanan kuda, jongos ini terus pergi keluar. Sampai sekian lama, setelah suara di luar sunyi, baharu ia kembali. Rupanya itu adalah kabar kilat, ia beritahu In Lui. Entah urusan apa yang demikian penting. Di zaman itu, surat-surat dikirim dan dibawa bergantian oleh pelbagai pesuruh, yang mempunyai pos-pos sendiri, untuk saling menolong, secara demikian surat-surat dapat disampaikan kepada alamatnya secara cepat sekali. Itulah care yang dinamakan petpek, klikuai makikin atau larinya kuda cepat. 800 li, dalam satu hari orang dapat mencapai 10 pos dan menukar 10 ekor kuda, kudanya adalah kuda pilihan, penunggang. Kudanya jempolan. Maka dalam tempo 12 jam, kuda itu dapat menempuh jarak sejauh 7 atau 800 li. In Lui heran. Care bagaimana kau ketahui itu? Iyat tanya. Sebab, kuda pembawa surat itu telah lelah hingga rubuh, sahut si jongos, dengan pertolongan dua orang, baharu kepala kuda itu dapat diangkat untuk diberi air minum. Tanda petik. In Lui berpikir. Baiklah, katanya. Sekarang ingin aku ketahui, kabar penting apakah yang dibawa itu. Kamar Tio Hang Hu berada di sebelah selatan, kamar itu besar. Kesana In Lui nelusup, terus saja ia gelantungkan diri di payon kamar, untuk mengintai ke dalam. Di dalam kamar itu tampak duduk seorang pesuruh, Hang Hu sendiri tengah menyekal sepucuk surat. Penjahat yang hari ini kami dapat tawan, satupun belum sempat kami periksa, berkata Hang Hu, karena itu, belum diketahui apa di antaranya ada orang yang dimaksudkan, tetapi umpama kata benar ada, pasti sekali akan aku turuti kehendak kongcongkoan. Kau tentunya letih sekali, pergi kau beristirahat, supaya besok kau dapat segera kembali ke kota raja. Salinan surat dinas ini nanti aku terima kasih. ditahkan orang menyampaikannya kepada Hoan Tiong. Terima kasih, Tai Jin satu, mengucap pesuruh itu, yang terus meminta diri untuk pergi. Hang Hu sudah lantas jalan mondar-mandir, kedua alisnya dikerutkan. Terang ia tengah menghadapi urusan sangat penting. Mana orang tiba-tiba ia memanggil. Segera setelah itu, satu serdadu yang menjaga di pintu luar bertindak masuk. Dia ini diberi titah dengan suara hampir berbisik, atas mana, dia keluar pula. Masih Hang Hu nampak tak tenang, ia garuk-garuk belakang kupinya. Ia beber kertas di tangannya itu, untuk diawasi. Dari tempatnya mengintai, In Lui dapat lihat kertas itu. Itulah bukan surat dinas, itu adalah lukisan satu orang. Melihat gambar itu, hampir In Lui tak tahan untuk tidak perdengarkan jeritan. Itu adalah gambarnya Chiu San Bin, yang ia hendak tolongi. Hang Hu berkata seorang diri, suaranya tak tegas, lebih dulu tusuk tulang pria-painya, lalu kedua matanya dikorek keluar, setelah itu dia masih hendak dipakai sebagai umpan untuk menagih kepada Kim Chiu Chiu. Ah, inilah sungguh kejam. In Lui terkejut. Jikalau benar mereka berbuat demikian macam terhadap saudara San Bin, malam ini aku mesti adu jiwaku dia berpikir. Biarlah kita semua bersama binasa. Tanda petik. Dan ia genggam buah-oh-oh-oh-oh tiapnya. Hatinya tegang, tubuhnya sampai bermandikan keringat dingin. Tidak lama kemudian terdengar tindakan dari beberapa kaki. Inilah tentu saudara San Bin yang diiring, In Lui menduga. Duga. Ia lantas memasang meta, hatinya jadi bertambah tegang. Tapi, ketika ia lihat dengan nyata, ia jadi melengak, hampir saja ia keluarkan seruan tertahan. Yang datang itu adalah satu perwira muda, dialah orang dengan siapa tadi In Lui bertempur, dia juga si orang aneh yang malam itu membokong si pangeran asing. Saudara Qian Li, urusan ini sangat sulit untuk diputuskan, berkata Tio Hang Hu kepada anak muda itu. Apakah itu, Tio Taijin tanya si anak muda? Hang Hu tidak segera menjawab, ia hanya maju dua tindak, hingga ia berdiri berhadapan dengan si anak muda. Ia bersenyum. Kau meninggalkan kota raja pada tanggal 17, kenapa baru kemarin malam kau tiba di sini? dia tanya. Anak muda itu nampak kemalu-maluan, ia alihkan pandangan matanya. Habis itu ia paksakan bersenyum. Di tengah jalan aku diganggu hujan, kudaku tak dapat jalan, ia kata. Karenanya aku terlambat. Tio Hang Hu tertawa. Benarkah itu? Dia tanya pula. Wajah pemuda itu berubah, ia mundur satu tindak, tangannya menekan meja. Apakah tai jin curige aku? Dia tanya. Tio Hang Hu tertawa pula, bergelak. Mustahil aku curige kau. Sahutnya. Lalu, dengan suara dalam, dia tambahkan, walaupun kau memakai seragam kimiai belum cukup satu bulan, tapi aku rasa kita dapat bicara dari hati ke hati bukan? Dengan bajunya, perwira muda itu menyeka keringat di jidatnya. Tai jin setia dan jujur, aku kagum terhadapmu, ia kata. Tio Hang Hu maju satu tindak. Jikalau kau tidak ingin dicurigai, hendaknya kau bicara terus terang, ia kata. Ketika kemarin ini di Cengeliong kia terjadi penyerangan kepada utusan bangsa Mongolia, bukankah kau telah mengambil bagianmu? Perwira itu berdiri tegak. Baiklah tai jin ketahui aku bukan cuma turut dalam sebagian, aku malah orang yang memegang peranan sahutnya. Tahukah kau bahwa dia adalah utusan terhormat dari pemerintah kita? Hang Hu tanya. Tahukah kau, apabila terjadi sesuatu atas diri utusan itu, di antara kedua negeri dapat terjadi peperangan? Anak muda itu tidak tergesak. Tio Tai Jin, tahukah kau, apa maksud kedatangan utusan itu? Ia balik menanya. Tahukah Tai Jin bahwa utusan itu hendak meminta supaya pemerintah kita menyerahkan tanah daerah untuk mengganti kerugian? Daripada bertekuk lutut terhina, lebih baik kita berperang mati-matian. Walaupun demikian, kata Hang Hu, kau adalah satu hamba negeri, sebagai hamba negeri, kau serang utusan negara asing, dosamu bukannya kecil. Sehebat-hebatnya tidak melebih hukum picis kata si anak muda. Tio Tai Jin, adakah ini urusan yang membuatnya kau sulit? Siapa berani berbuat, dia mesti berani bertanggung jawab, maka itu, tidak nanti aku bikinkah susah. Tio Tai Jin sekarang juga aku bersedia ditawan, kau boleh legakan hatimu. Sekonyong-konyong Tio Hang Hu tertawa bergelak-gelak. Saudara Qian Li, tak usah kau pancing kemurkaanku. Katanya, kesulitanku itu tidak ada sangkutannya dengan kau. Mendengar ini, tercengang si anak muda. Inilah di luar dugaannya. Habis, urusan apakah itu tanyanya? Dengan sabar Hang Hu beber kertasnya tadi, dia tunjukkan gambar yang terlukis di atas itu. Tahukah kau, siapa orang yang tertera di sini? Ia tanya. Wajah si anak muda kembali berubah. Bukankah ia salah satu penjahat yang Tai Jin telah tawan tanyanya? Aku hanya ingin bertanya, kenalkah kau padanya atau tidak? Kata Komandan Kim Yewi itu. Tahukah kau tentang diri dia ini? Si anak muda bersangsi sebentar, lalu ia menghela nafas. Dia adalah putera Kim To'o Cho Chu yang sangat disayang dari Gan Bun Kuan. Ia berikan penyahutan. Aku dengar pada 10 tahun yang lampau, Chi U Kian telah berontak dan kabur keluar perbatasan. Dia ditangkap serumah tangganya dan dihukum mati semua, kecuali puteranya ini yang berhasil meloloskan diri. Tanda petik. Tio Hang Hu melirik. Kau masih berusia sangat muda, tapi bukan sedikit hal yang kau ketahui dia kata. Tiba-tiba si anak muda berlinangkan air mata. Tio Tai Jin. Katanya perlahan, tertahan. Hang Hu memotong, sejak saat ini, kita ada seperti kakak dan adik. Mulai sekarang aku minta kau panggil saja namaku. Tio To'ako, segera si anak muda berkata terus terang, Kim To'o Chi U Kian itu adalah tuan penolongku yang besar. Hanya, bagaimana duduknya hingga aku berhutang budi daripadanya, maaf, tak dapat aku menjelaskannya. Aku pun dapat melihat kesukaranmu hingga kau tak dapat bicara, kata Hang Hu. Baiklah, jangan kita bicarakan pula soal itu. Puteranya Chi U Kian telah kita tawan. Coba katakan, dengan care bagaimana dapat kita merdekakan dia? Urusan ini sangat besar, tidak berani aku campur bicara, jawab si anak muda. Memang benar Kim To'o Chi U Kian telah berontak terhadap pemerintah, akan tetapi selama berdiam di Gambung Kuan, berulangkah dia melambrak bangsa O yang datang menerjang daerah kita, jadi dengan sendirinya dia telah berjasa kepada negara. Dia mempunyai hanya satu putera, jikalau putera itu dibawa ke kota raja dan diperiksa, aku kuatir ia tak akan dapat lolos dari hukuman mati. Apabila itu sampai terjadi, sungguh hebat. Tanda petik. Pemuda ini berkata, ia tidak berani campur bicara tetapi ia telah mengutarakan rasa hatinya itu. Dengan itu, ia hendak. Menggerakkan hatinya Hang Hu, supaya komandan itu suka membebaskan San Bin. Tio Hang Hu mengerti maksud orang, ia bersenyum. Tidak usah dia dibawa ke kota raja, tidak usah dia diperiksa. Lagi, katanya, Kong Cong Kuan telah ketahui hal ihwalnya putera Chi U Kian itu tetapi dia mungkin tak usah menemui ajalnya. Jadi wartakilat tadi ada mengenai urusan ini tanya si perwira muda. Benar jawab Hang Hu. Itulah hal yang aku katakan sulit. Sungguh lihai metu dan kuping Kong Cong Kuan, dia telah ketahui puteranya Chi U Kian sudah nelusup masuk ke Tionggoan, dia pun ketahui bahwa kita telah membekuk banyak orang rimba hijau kenamaan. Untungnya dia masih belum ketahui, apakah putera Chi U Kian itu ada di antara orang-orang tawanan kita atau tidak. Maka itu dia telah mengirim wartakilatnya, untuk kita perdatakan putera Chi U Kian itu. Dia menitahkan, apabila kita berhasil menawan putera pemberontak itu, supaya kita lantas mengalungi tulang pria-painya, mengorek matanya, untuk melenyapkan kegagahannya, hingga orang tak dapat membawa dia minggat. Setelah itu Kong Cong Kuan hendak menggunakan putera orang itu sebagai barang berharga, sebagai tanggungan, guna memaksa Kim Toh Oce Ocu, supaya dia tidak menentangi lagi tentara negeri. Tanda petik. Sungguh daya yang kejam sekali serusi anak muda tanpa merasa. Kita sama-sama makan gaji negara, kata Hang Hu, terhadap penjahat biasa, bila dia kena ditawan, itu berarti pahala untuk kita, dapat kita bertindak dengan hati adem. Akan tetapi Ciu Kian dan puterannya bukan penjahat biasa, tanpa mereka itu, sudah sejak siang-siang pasukan perang Wadzu menyerbu ke tanah daerah kita. Tanda petik. Pemuda itu membuka dengan lebar kedua matanya, yang bersinar terang. Tio Tai Jin, katanya, eh, bukan, Tio Toh Ako, baik kau merdekakan saja dia. Coba siang-siang aku ketahui kau mempunyai maksudnya, Tanda petik. Tio Hang Hu tertawa, dia memotong kau sekarang tidak. Usah menempuh bahaya dengan menyerang si pangeran asing, bukan? Saudara Cian Li, siang-siang aku telah menduga, untuk menyerang si pangeran, kau menggunakan akal dengan sebuah batu mendapatkan dua ekor burung. Kau tidak ingin secara terang-terangan menentang aku, tak ingin kau memerdekakan orang di bawah perlindunganku, maka kau pinjam tangannya rombongan pit suhoan. Kau ingin bekuk si pangeran asing, untuk dipakai menukar orang. Bukankah begitu? Toh Ako, apa yang kau katakan itu semua benar, jawab si perwira muda. Ia berlaku terus terang. Dengan tiba-tiba saja, Hang Hu berhenti bersenyum. Bagaimana gampang untuk memerdekakan orang itu katanya? Apakah kau tidak menginsyafi berbahayanya Kong Congkoan? Sudah pasti jabatan komandan Kim Yewe ini tak akan aku pangku terlebih lama pula, juga kau sendiri, jangan kau mengharap untuk menjadi Bu Congkoan tahun ini. Si anak muda bungkam. Sampai sekian lama, baharu ia buka mulutnya. Ia menongkol sekali. Biarlah, tak apa aku tak turut ujian Bu Congkoan satu, katanya, sengit. Tapi aku tak ingin kau mengorbankan pangkatmu. Dengan perbuatanku itu, kata Tio Hang Hu, tidak saja pangkatku yang akan hilang, juga jiwaku terancam keselamatannya. Tanda petik. Perwira muda itu nampaknya menjadi sangat lesu. Sekarang ada titah apalagi dari Taijin dia tanya dengan tawar. Kau pergi meronda di luar, kata Hang Hu. Kecuali Hoan Tiong, yang lainnya siapapun tak boleh keluar masuk di sini. Juga kau, aku larang kau bertindak secara sembrono. Di bawah perintah kau, toh aku, oh, Taijin, kata si anak muda, umpama kata aku berani bertindak sembrono, aku toh tidak akan lolos dari golok bianto omu. Taijin, legakanlah hatimu, jangan khawatir. Tio Hang Hu tertawa, ia kibaskan tangannya. Inlui lihat tegas, anak muda itu mengundurkan diri dengan lesu dan uring-uringan. Seberlalunya si anak muda, Hang Hu panggil pengawal kepercayaannya yang ia bisiki pesannya, setelah mana, orang itu mengundurkan diri, tetapi tidak lama kemudian ia sudah kembali bersama satu orang. Itulah Hoan Tiong, Itulah Hoan Tiong, Gie Cian Si Wiyie. Kepada pahlawan istana ini, Hang Hu perlihatkan surat dinas, melihat mana, kedua matanya si orang si Hoan terbelalak, sepasang alisnya berdiri. Toh aku, katanya dengan nyaring, apakah kau masih ingat sumpah kita baru baru ini? Seng waktu telah lewat lama sekali, aku sudah lupa. Jawab, Hang Hu. Hoan Tiong nampak sangat gusar, ia gebrak meja. Apakah benar toh aku telah melupakannya dia tegaskan? Hian Tue, cobalah kau katakan. Hang Hu minta, sikapnya. Sabar. Dengan darah kita yang panas, hendak kita membela negara, kata Hoan Tiong, keras. Kita juga tak sudi terima penghinaan dari musuh. Itulah sebabnya kenapa kita masuk tentera. Sama sekali kita tidak mengharapkan anaknya, istri berbahagia karena kemaru. Akan jasa atau pangkat ia berhenti sebentar, lalu ia menambahkan. Adalah maksud hatiku untuk pergi ke perbatasan guna dengan golok dan tombaku, mengadu jiwa dengan bangsa O, tetapi Sri Baginda justru menghendaki aku menjadi pahlawan di dalam istana. Maka dalam beberapa tahun ini, aku merasa seperti tak dapat bernafas, masih ia menambahkan setelah berhenti sebentar, sudah tak dapat kita pergi ke perbatasan untuk bertempur dengan bangsa asing, guna membela negara. Kita sebaliknya telah mencelakai Kim To'o Chao Chu serta puterannya yang justru telah mengeluarkan tenaganya menentang bangsa O itu. Apakah artinya ini? Tidakkah ini memalukan? Apalagi sumpah kita itu hang hutannya pula. Kita mesti beruntung hidup bersama, celaka sama binasa Sahut Hoan Tiong. Bagus seru Chiawi itu. Sekarang ada satu bencana besar yang mengancam kita, yang aku ingin kita menentangnya bersama. Mari dekatkan kupingmu. Hoan Tiong mendekati, ia pasang kupingnya. Hang Hu segera berbisik, habis mana, orang Si Hoan itu menjura dalam. To'ako, maafkan aku untuk kesembronoanku tadi ia mohon. Tindakanmu ini tidak keliru. Setelah itu, ia putar tubuhnya untuk berlalu. Tio Hang Hu mengawasi, ia menghela nafas. Aku hanya khawatirkan jika kamu tak sama pikirannya. Ia kata, tak usah kita memikir sampai begitu jauh Hoan Tiong masih berkata. Tanpa menoleh lagi, ia berjalan terus, ia buka tindakan lebar. Menyaksikan semua itu, In Lui berpikir. Tidak ku sangka mereka ini ada orang-orang gagah sejati, katanya dalam hati. Lantas ia dapat pikiran untuk menyusul Hoan Tiong, guna melihat apa yang dia hendak lakukan. Atau tiba-tiba Hang Hu yang berpaling ke arahnya, sambil bersenyum lantas. Melambaikan tangannya dan berkata, silakan turun kemari. Sekian lama kau bergelantungan di Payon, apakah kau tidak letih? In Lui berani, ia pun bersenyum. Ia lompat melayang turun, akan hampirkan komandan Kim Yei Wiyah itu. Segera ia angkat kedua tangannya, memberi hormat. Tio Tai Jin, kita adalah sahabat-sahabat satu dengan lain katanya tenang. Kau datang untuk menolongi San Bin, bukan tanya Hang Hu. Tidak salah, In Lui Akwi terus terang. Semua pembicaraanmu telah aku dengar tegas. Sekarang ini aku minta sukalahkah serahkan San Bin padaku. Dengan langsung nona ini mengajukan permintaannya itu. Hang Hu tertawa. Dengan serahkan ia untuk dibawa pergi, tidakkah itu akan menerbitkan kegemparan tanya komandan ini. Bagaimana kalau kau gagal? Apakah kau tidak memikir kepentingan di pihak kami? In Lui melengak. Ia lantas berpikir. Memang itu bukanlah care yang tepat. Tak seharusnya Hang Hu dibikin repot atau pusing. Ia jadi malu sendirinya. Hang Hu pandang muka orang, ia bersenyum. Kini Hoan Tiong telah bawa pergi Ciu Toa Komu itu dengan diam-diam. Ia beritahu. Aku titahkan mereka untuk tunggu ikau di luar pintu kota utara. In Lui ada demikian girang, hingga, seret, lantas saja ia lompat naik ke atas payon. Tunggu tiba-tiba Hang Hu mencegah. Ada apa lagi? Tanya si nona sambil berpaling. Mana sahabatmu yang menunggang kudep putih itu? Hang Hu tanya. Goncang hatinya si nona. Dia ambil jalannya sendiri, aku juga ambil jalanku sendiri, ia jawab. Aku tak tahu dia di mana. Hang Hu menjadi heran sekali. Kamu berdua merangkap sepasang pedang, kamu menjagoi, mana dapat kamu hidup berpencaran? Dia bilang. Sahabatmu itu agung sekali, sekali saja orang lihat padanya, orang akan jatuh hati. Kalau nanti kau bertemu pula dengan dia, tolong sampaikan hormatku kepadanya. Belum tentu aku dapat bertemu pula dengannya, sahut Inlui. Baiklah, akan aku ingat pesanmu ini. Aku pergi. Ia hendak ambil langkahnya, atau tunggu dulu kembali Hang Hu mencegah. Inlui menoleh, ia menjadi tidak sabaran. Ada apa lagi? ditanyanya. Sekarang ini Chin Sam Kai Pit Su Hoan ada di mana Hang Hu tanya. Kaget Inlui. Apakah ia telah ketahui sepak terjangnya Pit Loong Hiong? Ia menduga-duga. Karena kesangsiannya, ia tidak segera memberi penyahutan. Hang Hu awasi kelakuan orang, ia tertawa. Kau tidak hendak menerangkannya, tidak apa, katanya. Sekarang aku hendak mohon perantaraanmu untuk menyampaikan kepadanya, bahwa dia adalah beda daripada Kim Toh Oce Ocu, karena itu, sebab aku telah terima titah untuk membekuk dia, andai kata dia kena tertawan, tidak dapat aku ambil sikap perseorangan dan merdekakan dia. Dia ada seorang gagah, aku hargai padanya, aku minta sukalah dia pergi jauh, supaya tak usah. Dia bertemu muka dengan aku, Cukup sudah, untuk sahabat baik, cuma sampai di sini saja dapat aku bertindak. Kau pergilah. In Lui lantas berlalu. Tak habisnya ia memikirkan sikap luar biasa dari Tio Hang Hu. Itulah sikap di luar dugaannya. Memikir terlebih jauh, ia sayangi orang Siti itu, yang demikian kosan dan cerdik, tapi telah sediakan tenaganya untuk satu kaisar Beng. Itulah tujuan hidup yang tidak ada harganya di maktanya. Karena ini juga, ia menjadi ingat tengkongnya, yang disebabkan kesetiaannya sebagai utusan kerajaan Beng, sudah mesti bersengsara puluhan tahun di negara asing, akan akhirnya menghembus nafas secara kecewa. Itulah kesetiaan tolol kata Sinona perlahan. Entah berapa banyak penyinta negara yang dikurbankan kesetiaan keliru ini. Tanda petik. Masih muda Nona ini, tak memikir ia soal yang demikian berat yang telah berabad-abad usianya. Ada sangat sulit untuk memberdakan kesetiaan terhadap negara dengan kesetiaan terhadap raja. Di zaman feudal siapa tidak sangat cerdas dan tabah, tak dapat dia memberdakannya. Tapi ia telah kenal Tan Hang sekian lama, tanpa merasa, ia kena juga terpengaruh anak muda itu, ia dapat juga menganggap rendah sikap pengkongnya yang bersetia secara membuta kepada Kaisar Beng. Walaupun hatinya tidak tenteram, In Lui tidak pernah hentikan tindakannya, tidak ia berlambat sejenak jua. Sebentar saja sudah ia berlalu dari hotel. Sampai di seberang, ia lompat naik ke atas genteng dari rumah di sebelah depan. Ia awasi bintang-bintang, ia menerka sudah jam 4. Ia tidak lihat Pit Tzu Hoan, sekalipun ia ketahui, jago tua itu bertugas memasang metel terhadapnya. Ia lantas menepuk tangan 3 kali, perlahan tetapi terang. Ia percaya Tzu Hoan akan mendengarnya kalau kawan itu masih menantikan padanya, karena sangat terang pendengarannya. Akan tetapi, ia tidak peroleh jawaban tidak ada orang yang muncul. Sia-sia ia menantikan sekian lama. Akhirnya, ia menyedot napas dingin. Ah kemana perginya? Pit Loong Hiong ia kata dalam hatinya. Dia seorang kangow yang ulung, tidak nanti orang tipu padanya. Apakah dia telah lihat San Bin? Kalau begitu, mestinya dia tunggu atau cari aku, untuk bekerja sama. Tak seharusnya dia pergi seorang diri dengan diam-diam ke mana dia pergi? Sinona mengawasi pula kesekelilingnya, kembali ia menyedot napas dingin. Karena penasaran, ia lantas mencari di sekitar tempat itu sejauh satu lip persegi. Dua kali ia ulangi untuk mencari, matanya dibuka lebar-lebar, kupingnya dipasang. Sia-sia saja, tetap ia tak tampak bayangan si orang tua. Ah, apakah Hang Hu telah lihat dia dan telah menjebaknya sehingga kena ditawan nona ini mau menduga? Tidak, itulah tak mungkin. Sebegitu jauh Hang Hu tetap berada di dalam kamarnya. Kecuali Hang Hu, tidak ada satu pahlawan lainnya yang sanggup layani Pit Loong Hiong satu. Sekalipun Hang Hu sendiri, sebelum lewat 500 jurus, tidak nanti ia dapat peroleh kemenangan atasnya. Kenapa dia tak nampak bayangannya? Mustahil dia benar-benar kena tertawan musuh. Apakah ada lain orang gagah yang telah rubuhkan padanya, merubuhkannya secara curang? Tak bisa jadi Pit Loong Hiong dapat dirubuhkan tanpa suara apa-apa. Tanda petik. Pegang hatinya nona ini, ia berkhawatir. Terpaksa ia lari ke pintu kota utara. Dengan cepat ia telah sampai di luar kota, di tempat yang Hang Hu sebutkan. Di sana katanya Hoan Tiong dan San Bin menantikan ia. Ia lantas pergi ke tempat yang tinggi, ia tepuk kedua tangannya selaku tanda. Dengan metu dibuka lebar, ia tampak jagat yang tertaburkan bintang-bintang dan cahayanya si putri malam. Malam yang tenang, kecuali suara kutu-kutu. Suasana sunyi senyap. Di sana tak ada. Hoan Tiong dan San Bin. Sekian lama Inlui menanti, akhirnya ia jadi khawatir berbareng mendengkol. Apakah Tio Hang Hu sedang mainkan akal musliatnya ia jadi curigai pahlawan kimiai wiai itu? Kenapa aku gampang mempercayai dia? Mungkinkah dia tidak memerdekakan ciuto aku? Tapi, untuk apa dia dustai dan memperdaya aku? Dalam keragu-raguannya yang sangat, akhirnya Inlui lari kembali ke dalam kota. Dengan cepat ia tiba di muka hotel. Ia lihat pintu besar cuma dirapatkan. Ia heran. Dengan berani ia menolak pintu dan bertindak masuk. Di dalam pekarangan ada belasan ekor kuda, tapi kuda-kuda itu berdiri diam bagaikan manusia, kedua kaki depannya masing-masing terangkat naik. Kuda itu tidak bergerak, tidak berbunyi, sekalipun mereka didupaki. Maka itu, di bawah sinar rembulan, mereka tampaknya menyeramkan. Sejenak Inlui berdiam, segera ia ingat kepandainya Hekpek Moko untuk menakluki kuda. Ia menjadi terperanjat. Ingat ia kepada dua iblis istimewa itu. Kedua mereka itu, jikalau orang tidak ganggu padanya, tidak akan mereka ganggu orang lain. Benar di Cengliong Kiap mereka telah bantui ia secara diam-diam, tetapi itu adalah bantuan sambil lalu, mereka itu tidak tempur terang-terangan tentara negeri. Sekarang, kenapa malam-malam mereka datang kemari dan mempermainkan belasan kuda itu? Itu tandanya mereka pun mempermainkan tentara negeri. Jikalau benar Hekpek Moko yang datang kemari, urusan pasti mesti ada ekornya, Inlui menduga kemudian. Karena ini ia lompat naik ke atas rumah, ia pesang kupinya. Dalam hotel itu, berikut tentara negeri, penumpangnya berjumlah kira-kira 70 orang, tetapi waktu itu, tak terdengar satupun juga suara dari mereka, suasana sangat sunyi, sampait pun suara dekur tidak terdengar, hingga kesunyian mirip seperti pekuburan. Dengan hati-hati, Inlui lompat masuk ke cimceh dalam. Adalah niatnya untuk cari si jongos. Ia tampak pintu besar terbuka terpentang. Dan ia dapatkan, jongos yang pernah jadi penunjuk jalannya, pengantarnya, sedang tidur nyenyak bagaikan mayat. Ia tolak tubuh jongos itu, masih dia itu tak sadar dari tidurnya. Ia taruh tangannya di depan hidung orang, ia merasai hembusan nafas. Ia mencoba menguruti jalan darahnya, akan tetapi nampaknya jongos itu bukan bekas kena totokan tiam hiat hoat. Heran dan penasaran, Inlui memeriksa terlebih jauh ia jadi semakin heran. Beberapa jongos lainnya, jongos dari lain-lain. Kamar, rebah diam seperti jongos itu. Malah kuasa hotel, yang ia tahu mengerti ilmu silat, tidak menjadi kecuali, rebah seperti semua jongos itu. Aku dengar dalam dunia Kangow ada satu penjahat tukang petik bunga yang ada punya asap lupa istimewa, pikir si nona, siapa terkena asap itu, dia akan tak sadarkan diri sebagai orang telah mati. Mungkinkah mereka ini telah terkena macam obat tidur itu? Segera Inlui cari air, dengan itu ia sembur mukanya si kuasa hotel. Cuma kedua lengannya si kuasa bergerak sedikit tapi dia tetap tak sadar. Dia nampaknya bukan terkena obat tidur. Walaupun ia bernyali besar menghadapi kejadian itu, si nona bingung juga. Di akhirnya, ia lari keluar, akan periksa lain-lain kamar. Semua pintu kamar terpentang lebar, semua penghuninya, rombongan serdadu, pada tidur nyenyak sekali. Begitu juga serdadu yang rebah menggelar di ruangan tengah. Malah ada yang tidur dengan kaki tangan terpentang merupakan huruf tai, besar, ada juga mereka yang nyender ngelhek di tembok, kepalanya tunduk, pundaknya turun. Yang paling lucu ialah mereka yang mulutnya mengangah. Seorang diri, In Lui bermandikan keringat dingin. Ia coba berteriak. Tidak ada jawaban manusia, hanya suara kumandang. Ia merasa sangat tegang. Di situ, ia jadi seperti berada seorang diri saja, ia bagaikan hidup sendirian. Dengan perlahan-lahan, In Lui tenangkan dirinya. Ia mengingat-ingatkan akan Tio Hang Hau yang lihai, juga si perwira muda yang tidak dapat dipandang enteng. Dua orang itu kosong, melayani mereka, belum tentu Hek Moko dapat dengan mudah menang di atas angin. Maka aneh sekali kenapa terjadi demikian rupa terhadap seluruh hotel. Dengan penasaran In Lui lari ke belakang. Di sana ia lihat enam buah kereta kerangkeng. Sekarang semua kerangkeng itu telah terbongkar, jeruji besinya memberi tanda bekas dikutungi senjata tajam. Kosong semua kereta itu, tak ada perantayannya. In Lui jadi semakin heran. Senjatanya Hek Moko bukan senjata mustika. Siapakah yang telah melakukan semua ini? Benarkah Hang Hau ramai kena dikelecei secara demikian gampang? Dengan perasaan heran In Lui lari ke kamarnya Hang Hau. Kalau semua kamar lainnya pintunya terpentang lebar, adalah kamarnya komandan Kim Yeh Wia ini, tertutup rapat. Untuk membuka kamar itu, In Lui mendupak dengan kakinya. Begitu lekas daun pintu menjeblak, kamar itu terlihat kosong, Tio Hang Hau tak nampak dalam kamarnya itu. Memandang ke sekitar kamar, tembok tertampak lukisan dari dua buah tengkorak manusia, yang dilukis dengan arang. Itulah tandanya Hek Pek Moko. Adakah Tio Hang Hau tercelaka oleh kedua iblis dari barat itu? Tetapi tidak ada tanda darah di lantai kamar. Hang Hau Lui hai. Umpama ia kalah terkepung Hek Pek Moko, itu baharu akan terjadi sesudah satu pertempuran yang seru. Sekarang ini keadaan kamar tak berubah sedikit. Jua, kursi tidak terbalik, meja tak terjungkal. Tidakkah itu aneh? Masih In Lui memandang seluruh kamar, hingga ia tampak, di tembok berhadapan dengan gambar kedua buah tengkorak itu, ada bertuliskan sesuatu yang lain. Yaitu yang satu adalah sebaris huruf, dan yang lain, yang di tengah, ada lukisan seekor kera bertangan panjang, mukanya bengis sekali. Di kiri ini ada lukisan sebatang pedang panjang, yang ujungnya tertusukan sekuntum bunga merah, didampingi di kedua sampingnya dengan bunga putih. Sebaris huruf itu yang besar-besar, berbunyi. Tiapie Kimoan Hoa Sam Kiam hendak memapas kepalanya Hek Pek Moko. Siapa yang berlaku curang, dia bukannya satu Mhiong. Siapa bernyali besar, silahkan datang ke selat Ceng Liong Kiap. In Lui ulangi itu tujuh huruf Tiapie Kimoan Hoa Sam Kiam, atau Hoa Sam Kiam si kera berlengan besi. Ia lantas ingat. Penuturan gurunya tentang orang-orang Liya Hai dari rimba persilatan zamannya itu. Ketua partai Tiam Chong Pei, yang bernama Leng Xiao Chu mempunyai dua murid terpandai, ialah Tiapie Kimoan Leong Tin Hang dan Hoa Sam Kiam Hian Leng Chu. Kedua murid ini mempunyai masing-masing kepandainya yang istimewa, tadinya hidup mereka ada di antara kalangan benar dan sesat, akan tetapi sudah belasan tahun lamanya mereka berdiam bertapa di atas gunung Tiam Chong San, untuk melatih lebih jauh kepandain mereka, hingga mereka tak tampak pula dalam dunia kangou. Maka adalah aneh, kenapa mereka berdua menantang Hakpek Moko? Ada perselisihan apakah di antara kedua pihak itu? Memikirkan terlebih jauh, Inlui mau menduga. Hakpek Moko adalah yang sampai terlebih dahulu di rumah penginapan itu, kemudian baharulah muncul Tiapie Kimoan dan Hoa Sam Kiam. Inlui menjadi terlebih bingung lagi. Kejadian yang satu disusul kejadian yang lain. Yang satu aneh, yang lain terlebih aneh pula. Tak tahu ia apa yang harus dilakukan. Maka ia tinggalkan kamar dan pergi keluar, akan melihat-lihat. Ia seperti merondai hotel itu, sampai setibanya ia di belakang, di pintu samping, ia tampak pula satu hal aneh lainnya. Di situ terlihat si perwira muda, goloknya melintang di depan dada, kaki depannya terangkat naik, seperti tengah membuka tindakan lebar. Dia seperti terkena tengsin hoat, ilmu mendiamkan tubuh, kedua matanya dipentang lebar. Dari tenggorokannya terdengar suara gerogokan. Inilah pemandangan mirip dengan yang Inlui tampak di rumah Chio Eng, ketika Tio Tan Hong totok keempat saudagar barang permata. Apakah dia pun datang kemari Inlui tanya dirinya sendiri? Ia ingat pada Tan Hong, si mahasiswa berkuda putih. Hatinya jadi berdenyut. Ia berdiri menjublak. Perwira itu tak dapat berkutik, kaki tangan dan tubuhnya juga, akan tetapi kedua matanya bisa ditujukan kepada si nona. Oleh karena ia ingat ilmu totoknya Tan Hong, yang ia mengerti kera membebaskannya, dengan berani Inlui hampir isi anak muda, dengan lantas ia tekan kedua jalan darahnya, ialah Tian Soan, Teokie. Sekejap saja perwira itu berseru, menyusul mana, kaki dan tangannya dapat bergerak juga. Tapi, yang hebat, adalah ketika dengan mendadak goloknya menyambar membacok kepada Inlui. Tidak terkira kagetnya si nona, syukur ia tidak gugup, di saat bahaya maut mengancam dirinya itu, dengan kesebutannya ia dapat berkelit. Ia pun segera hunus pedangnya, untuk menjaga diri. Perwira muda itu menjadi gusar. Hai, binatang. Kiranya kau berkomplot dengan si penghianat demikian dan peratnya. Inlui menjadi mendongkol. Kenapa kau balas kebaikan dengan kejahatan ia tegur? Sebab tangan jahat dari si penghianat adalah justeru kau yang mengerti ilmu membebaskannya bentak pula si anak muda. Jikalau kau dan dia bukannya asal satu guru, kamu tentulah bersahabat kekal satu pada lain, karenanya kau diajari ilmu membebaskan totokan itu. Apakah kau masih hendak berlaku licik dan menyangkalnya? Inlui menjadi gusar, hingga ia maju menyerang, beruntun tiga kali. Kau kurang ajar ia membentak. Jikalau aku kandung maksud jahat, mustahil aku membebaskan kau. Kalau bukan sahahat, ada hubungan apa di antara kau dan dia membandel perwira muda itu. Lekas kau bicara. Inlui tetap murka. Kau siapa? Pernah apa aku terhadapmu hingga aku mesti turut kata-katamu ia bentak pula. Anak muda itu tetap gusar, malah ia balas membacok, dua kali. Kau tahu siapa yang telah membokong aku katanya sengit. Dia adalah puteranya Tio Chong Chiu si Perdana Menteri Muda dari negara Watshu. Aku liatkah seorang gagah perkasa, maka itu, setelah kau ketahui siapa dia itu, kau mesti bantu aku menuntut balas. Mendengar itu, di dalam hatinya, Inlui kata, sejak siang-siang telah aku ketahui puteranya Tio Chong Chiu itu. Untuk apa aku tunggu sampai kau memberitahukannya, akan tetapi ia merasa aneh, ingin ia mendapat tahu ada permusuhan apa di antara kau dan dia ia tanya. Panjang untuk menuturkan soal itu, jawab si anak muda. Aku. Dan dia bukan cuma bermusuh, aku malah hendak basmi semua anggauta keluarganya, tak peduli tua dan muda. Dia adalah puteranya Tio Chong Chiu si penghianat benar. Dia menyelusup masuk ke Tionggoan, pastilah dia kandung maksud tidak baik. Karena itu, sebab kau ada satu orang gagah perkasa, kau juga mesti bermusuh dengannya. Diam-diam Inlui bergidik. Dari omongan orang ia dapat membayangkan bunyi surat wasiat kulit kambing yang berbau hacin. Dan, mengawasi si anak muda, rasanya ia makin kenal, makin kenal. Dan di akhirnya, ia rasakan hatinya dingin, tubuhnya menggigil, giginya bercatrukan. Hi, kau kenapa tanya si perwira, heran. Ia mengawasi dengan tajam. Inlui kuatkan hatinya untuk mencoba berlaku tenang. Tidak apa-apa, sahutnya perlahan. Syukur si anak muda kata. Lalu ia menambahkan, kita bertempur, sekarang baiklah kita berdamai. Kau beritahukanlah asal usulmu, nanti aku beritahukan riwayatku kepadamu. Tanda petik. Tentang dirimu, tak usah kau tuturkan padaku, Inlui kata. Aku tahu, kau datang dari Mongolia. Bagaimana kau ketahui itu tanya si anak muda. Kemarin kasrang si pangeran asing, kau menyamar sebagai pengembala bangsa Mongolia, sahut Inlui. Dalam segala galanya, kau mirip sekali. Oh begitu si anak muda tertawa-tawar. Leluhurku, selama dua turunan memang sebagai pengembala dari Mongolia. Tanda petik. Tiba saja Inlui rubuh sendirinya, ia bagaikan pingsan. Kakeknya Inlui hidup mengembala kuda 20 tahun di Mongolia, dan ayahnya, untuk menolongi kakek itu, tinggal di Mongolia juga dengan semunyikan si dan namanya, selama itu hidupnya sebagai pengembala kambing. Memang, mereka itu adalah pengembala-pengembala di Mongolia, namun mereka adalah pengembala-pengembala yang terpaksa. Sejenak Inlui merasa bagaikan kontak seluruh tubuhnya, hingga ia menggetar, menjadi seperti beku, habis tenaganya. Dia inilah kakakku, demikian pikirnya sesaat itu, begitu lekas ya dengar jawaban si anak muda itu. Tidak salah lagi, pasti dia kakakku. Ah, apakah benar dia kakakku? Tanda petik. Inlui datang ke kota raja untuk dengar-dengar perihal kakaknya. Sekarang, setelah bertemu, tiba-tiba saja ia dapat perasaan, ia mengharap, pemuda itu bukan kakaknya itu ia. Terbenam dalam keraguan-keraguan. Di waktu menyebut Tio Chong Ciu ayah dan anak, nyata sekali kebencian pemuda itu terhadap ayah dan anak itu. Bagaimana kalau pemuda ini benar kakaknya? Bagaimana anggapan kakak ini apabila dia ketahui pergaulannya dengan Tio Tan Hong? Apa akan terjadi kelak? Apakah memang Nen Lui tidak berniat mencari balas? Bukan. Tak lenyap dari pandangan matanya itu surat wasiat kulit kambing yang berdarah dan berbau hacin. Tapi, ia benci Tio Tan Hong berbareng menyintainya. Juga akan tetapi ia tak menginginkan lain orang membenci Tan Hong itu. Inilah pertentangan hebat dalam hatinya itu. Inilah yang membuatnya ia, tanpa merasa, rubuh sendirinya. Kau siapa tanya anak muda itu, keras. Masih kalut pikirannya nona ini. Untuk sementara baiklah aku tidak segera perkenalkan diriku. Ia bersangsi. Jikalau dia bukan kakakku, tidakkah aku jadi buka rahasiaku sendiri? Bukankah dia seorang perwira? In Lui sambar sebatang rumput, lantas ia lompat bangun. Aku datang mencari Ciusan Bin akhirnya ia jawab. Agaknya pemuda itu heran. Aku tahu kau datang untuk menolongi Ciusan Bin, ia bilang. Pada waktu pertama kali kau datang, kau mendekam di atas gentengnya Tio Taijin. Ketika itu sekira jam 3. Aku telah lihat kau, tetapi aku membiarkannya, tak ingin aku pergoki kau. Yang aku tanyakan bukannya urusan itu. Tanda petik. Jikalau kau tanya lainnya hal, tak sedih aku bicara, In Lui bilang. Apakah kau tidak ketahui, urusan ada yang penting dan tidak penting? Kau lihat, kira bagaimana kau sudah mengacau? Bagaimana kau masih hendak menanyakan sesuatu kepadaku? Aku justru hendak tanya kau, di mana Ciu Toa Ko itu? Kecuali kau, siapa pernah datang kesini? Apa yang kau bicarakan dengan Tio Hang Hu, telah aku dengar semua, dari itu aku ketahui, kau juga datang untuk menolongi Toa Ko San Bin itu. Nampaknya pemuda ini bagaikan ingat sesuatu, ia seperti sadar. Kau benar, ia akui kemudian. Sekarang mari kita masuk ke dalam untuk melihat-lihat. Mengapa Tio Tai Jin tidak muncul? Tiba-tiba ia berhenti, akan kemudian menambahkan, sebenarnya apa yang kita bicarakan ini bukannya urusan tidak berarti. Kau mirip dengan itu orang yang aku sedang cari. Sayang kau adalah seorang pria. Ah, panjang untuk menutur, tak dapat itu dijelaskan dalam tempo satu hari satu malam. Baiklah lain waktu saja kita membicarakannya pula. Inlui telah menindakan kakinya, ia jalan di sebelah depan. Ia tak ingin pemuda itu melihat air mukanya. Apakah kau masih belum ketahui di dalam telah terjadi kekacauan niatannya, tawar. Semua serdadumu telah orang buatnya hingga bagaikan mayat-mayat hidup. Tio Tai Jin Bu juga tak nampak. Tanda petik. Terkejut anak muda itu, hingga ia berseru, lantas ia lari mendahului, hingga ia tampak kejadian di dalam, yang membuatnya ia bergidik. Benar katanya anak muda ini yang ia tidak kenal. Dan ketika ia masuk ke dalam kamar Tio Hang Hu. Di situ ia dapatkan lukisan tengkorak, kera dan pedang. Benar-benar mereka yang datang katanya seorang diri. Mereka? Mereka siapakah In Lui menegasi? Itulah Hekpek Moko bersama kedua paman guru dari Kong Cong Kean dari Keraton, sahut si anak muda. Oh, kiranya Tiapie Kim Wan Leong Tin Hang serta Ho Asam Kiam Hian Leng Chu adalah paman guru dari Cong Kean 1, In Lui bilang. Aku harus beri selamat kepadamu yang telah dapatkan lagi dua orang kosen yang lihai. Tanda petik. Tidak senang si anak muda mendengar perkataan itu. Kau tidak tahu keadaan di sebelah dalamnya ia bilang. Apabila Tiapie Kim Wan dan Ho Asam Kiam ketahui kita yang merdekakan Ciusan Bin, sudah pasti jiwanya Tio Tai Jin tidak akan dapat dilindungi. Tanda petik. In Lui heran. Apakah benar-benar Ciusan Bin telah dimerdekakan? Tanyanya, menegaskan. Semula memang aku menyangka Tio Tai Jin tidak niat melepaskannya, jawab si anak muda. Tak disangkanya, dia telah atur segala apa. Dia telah suruh membawa San Bin keluar dengan diam-diam. Tanda petik. Tapi sekarang San Bin dan Ho An Tiong tak tahu ada di mana dan entah bagaimana keselamatan mereka, In Lui mengutarakannya. Ia unjuk apa yang ia telah alami. Perwira muda itu menghela nafas. Siapa juga tak dapat menyangka kejadian tak diduga-duga ini. Bilangnya. Hendak In Lui menanya jelas, atau si anak muda telah menambahkannya. Ho An Tiong dan Ciusan Bin keluar secara diam-diam dari pintu belakang, demikian katanya. Selama mereka berlalu, akulah yang memasang metu untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba Seng Angin berkesiur masuk dengan membawa suatu bau harum. Aku segera menahan nafas tetapi bau wangi itu sudah masuk juga sedikit ke dalam hidungku, telah kena aku sedot. Hebat bau harum itu, meskipun aku menyedotnya sedikit. Segera aku merasakan tubuhku menjadi lemas. Di saat itu aku tampak satu tubuh melayang turun dari atas tembok. Aku kenali di alasi pengkhianat Tio Tan Hong yang selama di Mongolia aku telah mengenalinya. Begitu dia turun tangan, dia totok aku dengan ilmu totoknya yang liahai. Aku menahan nafas, untuk melawan, percuma saja, aku tak sanggup bertahan, aku malah tak dapat berteriak. Dengan paksa aku lawan padanya, tapi baharu enam jurus, segera aku terpengaruh bau harum itu. Begitulah aku kena ditotok olehnya. Tanda petik. Kiranya demikian duduknya hal, pantas dia dapat lekas dirubuhkan Tan Hong, In Lui pikir. Anehnya, apa perlunya Tan Hong berlaku demikian rupa terhadap dia? Apakah maksudnya? Tanda petik. Setelah aku kena ditotok, si anak muda melanjutkan, aku lantas tidak ketahui apa juga yang terjadi di dalam hotel ini. Aku juga tidak tahu berapa lama sudah berselang, tiba-tiba dari luar datang masuk dua orang, datangnya pesat bagaikan terbang. Yang satu adalah seorang tua dengan pinggang biruang dan bermuka kera yang lainnya satu imam yang menyoreng pedang panjang di pinggangnya. Mereka ini mencoba menotok aku, untuk bebaskan aku dari totokannya Tio Tan Hong, mereka tidak berhasil. Mereka jadi mendongkol, mereka tinggalkan aku masuk ke dalam sambil mereka mengutuk. Sebenarnya kecewa mereka menjadi ketua-ketua dari Tiam Chong Pei, tak mampu mereka membebaskan totokannya lain kaum, seharusnya mereka mengutuk diri sendiri. Tidak lama semasuknya mereka, keduanya segera keluar pula, dengan sengit sekali mereka itu mencaci hakpek, ngoko, lalu bagaikan terbang mereka melesat ke atas tembok dan pergi. Ah, kalau saja mereka ketemu dua iblis itu, pasti akan terjadi satu pertempuran dasyat. Tanda petik. Sekarang mari kita pergi ke Cengliong Kiap untuk lihat mereka, In Lui mengajak. Baik jawab si perwira muda seraya ia terus bertindak keluar. Ketika ia telah saksikan keadaan semua kuda-kuda itu, ia tertawa sendirinya, ia menjadi mendeluh. Lihat dua iblis itu katanya, sengit. Mereka juga turunkan tangan jahat mereka sebagai pencuri-pencuri kuda yang liahai. Syukur aku telah tinggal buat banyak tahun di Mongolia, tahu aku caranya menyembuhkan kuda-kuda yang diperlakukan demikian. Tanda petik. Sambil mengucap, anak muda ini hampirkan dua ekor kuda, yang ia uruti bergantian, ditepuk-tepuk pulang pergi, hingga darahnya kedua binatang itu berjalan pula seperti biasa, hingga di lain saat, kedua kuda itu dapat pulih kebebasan mereka. Maka berdua mereka naiki kuda itu, untuk kabur keluar kota. Waktu itu sudah jam 4, Seng Fajar tengah mendatangi. Kedua kuda dilarikan keras, tidak lama kemudian, mereka sudah dapat memandang selat Ceng Liong Kiap. Begitu tiba di sebuah tikungan, dari kiri mereka dengar suara bentroknya alat senjata, sedang di sebelah kanan, mereka tampak satu penunggang kuda asik kabur. Mari kita melihat berpisahan, si anak muda usulkan. Aku ke kiri, kau ke kanan. Inlui menurut tanpa banyak bicara, ia lari ke kanan. Tidak lama, ia sudah mulai canda penunggang kuda yang satu itu. Ia lantas perdengarkan suitan yang nyaring. Penunggang kuda itu hentikan kudanya dengan tiba-tiba, dengan cepat dia membalik diri. Inlui segera kenali penunggang kuda itu ialah komandan dari Gielim Kun atau ahli silat nomor 1 dari kota Raja yaitu Tio Hang Hu. Segera Inlui menggapai, kudanya dikasih dari terus untuk mengwampirkan. Karena Hang Hu terus tahan kudanya, sebentar saja mereka sudah datang dekat satu pada lain. Mana sahabatmu Hang Hu mendahului menanya. Sinona terkejut. Apakah kau telah ketemu dengan dia? Tanyanya, heran. Aku baharu saja pergi dari tempatmu di sana. Tanda petik. Hang Hu berdiam, agaknya ia berpikir keras. Kalau begitu, kejadian sungguh aneh ia bilang kemudian. Kenapa dia pancing aku keluar? Kenapa kita mesti main petak di tegalan ini, main putar-putaran? Heran Inlui. Apa ia tanya? Diakah yang pancing kau datang kemari? Bagaimana dengan Hekpek Boko? Apakah kau maksudkan itu dua makhluk aneh yang kemarin kita ketemukan di dalam lembah Hang Hu menegaskan? Aku tidak bertemu dengan mereka. Sehabis aku antar kau, aku duduk di anggi dalam kamarku, selagi aku pikirkan daya untuk menghadapi segala. Kemungkinan dari akibatnya tindakanku ini, aku dengar tiga kali ketokan perlahan pada jendela kamarku. Saudara, kau sudah datang demikian aku dengar. Terang dia sangat enteng tubuhnya, karena kedatangannya itu tak aku ketahui sama sekali. Aku lantas lompat keluar. Dia telah lantas berada di atas genteng dari mana dia gapakan aku. Dia pun bersenyum berseri-seri. Tanda petik. Inginin Lui tanya, siapa orang itu, atau Hang Hu potong padanya, apa? Kau masih hendak menanyakannya? Pasti sekali dia sahabatmu yang menunggang kudep putih itu. Apakah namanya dia? Ya, Tio Tan Hong. Sungguh aneh gerak-geriknya itu, tak dapat aku menerkanya. Sebenarnya aku sangat ingin berkenalan dengannya, dari itu, aku segera hampirkan dia. Dalam sekelebatan saja, dia telah melintasi dua wuungan rumah. Tak dapat aku lukiskan kegesitannya, aku hanya bisa memuji dia. Aku menduga-duga, mungkin dia panggil aku keluar sebab tidak leluasa untuknya akan bicara di dalam kamar. Aku susul dia sampai melewati dua jalan besar, di pojok jalanan aku lihat dua ekor kuda. Naik kuda dia itu kata padaku. Lantas dia mendahului lompat naik atas kudanya yang putih itu. Aku lompat atas kuda yang kedua. Sama-sama kita kabur keluar kota. Semula aku menyangka dia akan hentikan kudanya untuk bicara dengan aku, tetapi dia kabur terus. Aku teriaki dia berulang-ulang, dia seperti tidak mendengarnya. Aku coba menyusulnya, tapi tak berhasil aku menyandaknya. Ketika aku tidak menyusul terlebih jauh, dia justru perlahankan larinya kudanya, hingga dia membuat aku sangat heran. Demikian dia di tempat ini, dia pancing aku berlari-lari tidak keruan junturungan. Sungguh aku tidak mengerti. Sekarang Nen Lui tanya. Ia pun heran. Sekarang ini dia telah melintasi tepi bukit sana, sahut hanghu sambil menunjuk ke arah depan. Karena aku dengar panggilan kau, aku tidak susul dia lebih jauh. Ya, kau sendiri, dari mana kau datang? Apakah ada orang yang ketahui perbuatan kita? In Lui tertawa. Orang yang mengetahuinya katanya. Sebaliknya daripada sadar, semua orangmu telah dibikin mampus oleh Hekpek Moko. Hanghu berjingkrak. Apakah benar Hekpek Moko ada punya nyali demikian besar di atanya? In Lui bersenyum pula. Tapi ia bersungguh-sungguh. Bukan mampus benar-benar, tapi tak bedanya dengan. Mampus, ia bilang. Sin Onap tuturkan apa yang ia lihat di hotel. Hanghu heran. Kenapa orang yang tak sadar tak dapat disadarkan dengan semburan air? Sungguh hebat bau harum itu. Tapi ia tidak berpikir lama, untuk perbuatannya Hekpek Moko. Di barat ada semacam obat pingsan itu, yang sangat lihai, biasanya disebut asap mengembalikan semangat waktu jam 5 ayam berkoko. Rupa-rupanya Tio Tan Hong bekerja sama Hekpek Moko, yaitu Tio Tan Hong yang pancing aku keluar, Hekpek Moko yang melepaskan bau harum itu. Aku tidak mengerti. Dengan Hekpek Moko aku tidak bermusuhan, dengan Tio Tan Hong pun aku hanya bentrok kecil sekali, mengapa sekarang mereka berlelucon demikian hebat denganku? Aku pun sangat tidak mengerti. In Lui turut mengutarakan perasaan hatinya. Ia lantas jelaskan lebih jauh apa yang ia tampak di hotel. Tio Hanghu terkejut mendengar Tiat Pie Kim Wan datang bersama Ho Asam Kiam. Apakah mereka bukan kawanmu? In Lui tanya. Kenapa kau takut? Tio Hanghu mengjeleng kepala, ia menyeringai. Jangan tanya dulu. Kau bicara terus, ia bilang. Nonain. Lanjutkan keterangannya, ia menutur dengan jelas. Mengetahui si anak muda juga rubuh di tangan lawan, Hanghu meringis. Aku tak mengerti kenapa perwira muda itu sangat benci dia tanyain Lui. Dengan dia ia maksudkan Tan Hang, tetapi tidak mau ia omong jelas tentang puteranya Chong Chiu itu. Hanghu berdiam, agaknya ia berpikir. Dilihat dari romannya, Tio Tan Hang itu mesti bukan seorang busuk, kata ia kemudian. Sebetulnya kenapa Entong Nia sangat benci padanya, aku tidak tahu, mengenai ini, nanti aku tanyakan keterangannya. Baharu sekarang Den Lui dengar si perwira muda dipanggil Xi'in. Karena mendengar ini, segera mukanya menjadi pucat, tubuhnya limbung hampir rubuh. Ini pun suatu keterangan tambahan, yang menguatkan dugaannya mengenai perwira muda itu. Hanghu tidak mengerti kenapa orang jadi terhuyung, lekas-lekas ia ulur tangannya, untuk menyambar. Kau kenapa ia tanya? In Lui singkirkan dirinya. Tidak apa-apa, ia menjawab. Apakah namanya perwira itu? Iya Xin, namanya Qian Li, Hanghu menerangkan. Kenapakah? Kembali wajahnya In Lui menjadi tambah pucat. Sekarang ia peroleh kepastian. Nama Qian Li itu pasti bukan nama benar, itulah nama bikinan, pecahan dari huruf Tiong sama dengan berat atau penghargaan atas diri sendiri. Huruf Tiong ini, apabila dipecah, menjadi Qian Li sama dengan Seribuli. Intiong itu adalah kakaknya In Lui akan tetapi dua saudara ini, Eng Ko dan Adik, telah terpisah sejak mereka masih kecil, namun In Lui masih ingat kakaknya itu, malah ia mencarinya. Sekarang ia merasa pasti atas kakak ini, hatinya goncang, saking girang dan khawatir. Ia girang sebab akhirnya ia ketemu juga kakaknya itu. Yang membuat ia khawatir adalah persahabatannya dengan Tio Tan Hong, yang nampaknya dibenci sangat kakaknya itu. Soal ini bisa sangat menyulitkan dia. Apakah kau kenal In Qian Li Hang Hau? Tanya. Dia mirip dengan sahabatku ketika kami masih sama kecil, In Lui jawab. Eh, ya, kapankah dia kembali? Kembali mengulangi Hang Hau. Ah, apakah kau juga ketahui dia telah kembali dari Mongolia? Dia memasuki pasukan Gie Lim Kun belum ada satu bulan. Aku menjabat Cie Haui dari Kinyewie merangkap tongnya dari Gie Lim Kun, karenanya dengan sendirinya aku menjadi pemimpinnya. Perkenalan kami berjalan belum lama akan tetapi cita-cita kami sama, cocok satu pada lain. Turut saudara In itu, leluhurnya selama dua turunan adalah orang-orang Hon yang tinggal di negeri Watzu di mana mereka sangat menderita penghinaan dan kesengsaraan, karenanya dia buron ketionggoan, niatnya untuk mencari kedudukan, umpama sebagai kepala perang, menanti kelak tiba harinya memimpin suatu pasukan besar untuk menyerbu dan memusnahkan negeri Watzu itu. Demikian karenanya, lebih dahulu ia ceburkan diri dalam pasukan Gie Lim Kun. Sekarang ia tengah bersiap-siap untuk turut dalam ujian umum militer tahun ini, agar ia dapat lulus dan keluar sebagai buconggoan. Kalau ia berhasil, pasti sekali ia akan dapat capai cita-citanya itu. Mendengar ini, In Lui menghelah nafas. Dia bercita-cita mencari balas dengan jalan memangku pangkat, aku khawatir dia tidak akan berhasil dengan pengharapannya itu, ia bilang. Tio Tai Jin, harap kau tidak berkecil hati jikalau aku omong terus terang. Untuk melawan bangsa Oui itu, pemerintah Beng tak dapat dibuat harapan. Hang Hu tidak mengerti maksud orang, dia bungkam. Mungkin sekali kata-katamu ini tak tepat, dia bilang kemudian. Di dalam pemerintahan kita ada menteri-menteri besar yang jujur dan setia yang berangan-angan menentang bangsa Oui itu, umpamanya Kokyo Oie Kiam, dialah satu menteri setia yang pantas dihormati. In Lui tidak kenal keadaan pemerintah, tidak ingin ia berdebat. Hang Hu sementara itu heran juga yang In Lui sangat perhatikan In Chian Li, tadinya hendak ia menanyakannya, ketika tiba-tiba ia dengar ringgiknya kuda, menyusul mana ia tampak kuda putih dari Tio Tan Hong telah lari balik, penunggangnya ada bersama, ialah si mahasiswa. Hai, kau sedang bersandiwara apa tegur Hang Hu? Sahabatmu ada di sini. Jangan kau menteka teki pula. Tanda petik. Kuda putih itu lari bagaikan terbang, sekejap saja dia telah tiba. Maaf kata penunggangnya kepada komandan Kim Yewia itu. Lalu terus ia pandang In Lui, akan tanya, kau baik In Lui pegangi pelana. Terima kasih untuk perhatianmu katanya, tawar. Heran Hang Hu akan saksikan kedua orang itu bersikap bagaikan bukan sahabat-sahabat kekal, akan tetapi karena ia ingin peroleh keterangan dari Tan Hong, tidak sempat ia untuk menanyakan In Lui akan sikapnya itu. Saudara Tio, katanya pada mahasiswa itu, kau dengan aku dapat dikatakan bersahabat erat, kenapakah sebaliknya telah ajak Hekpek Moko datang kepadaku untuk mengacau. Tan Hong melengak, ia tertawa nyaring. Inilah yang dikatakan, kesulitan orang, cuan tak mengetahuinya dan sia-sia belaka di depan orang yang tersangkut sendiri untuk bicara tentang hutang budi katanya. Sekarang ingin aku tanya kau, tahukah kau siapa yang telah datang menyelidiki kau? Wajah Hang Hu menjadi pucat dengan tiba-tiba. Oh, kau juga ketahui halku itu tanyanya. Memang Tiat Pie Kim Wan, Leong Tin Hong serta Ho Asam Kiam Hian Leng Chu telah datang ke sini? Memang sahutan Hong? Tahukah kau apa maksud sebenarnya mereka datang ke sini? Tiat Pie Kim Wan dan Ho Asam Kiam adalah susyok atau paman guru dari Kong Tiao Hei, Chong Kean atau kuasa besar dari keraton Kaisar dan Kong Tiao Hei itu adalah murid kepala dari Leng Siao Chu Ketua dari Partai Persilatan Tiam Chong Pei. Dia bertenaga sangat besar, lihai ilmu silatnya bahagian luar, gua kang, tetapi karena dia selalu berdiam di dalam keraton di mana dia in merawati dan melindungi Kaisar, dalam dunia kang hou namanya tak terkenal. Dia tidak puas terhadap Tio Hang Hou yang kesohor sebagai jago silat nomor satu untuk kota raja, pernah tiga kali dia tantang Hang Hou adu silat, kesemuanya itu dia kena dirubuhkan, karenanya dia menjadi jelus, di mulut dia mengatakan takluk terhadap Hang Hou, tapi di dalam hatinya dia berdendam, maka itu, dengan diam-diam dia cari jalan untuk singkirkan Chia Hui dari Kinyewie dan Kiyelimkun itu. Hang Hou bukannya tidak tahu Tiao Hei mendendam terhadapnya, akan tetapi karena kedudukan Congkoan itu ada terlebih kuat daripada kedudukannya, ia hanya bisa berlaku hati-hati saja untuk menjaga diri. Sekarang ia dengar keterangannya Tan Hong itu, tidak aheran ia jadi terkejut, hingga mukanya menjadi pucat. Bukankah Kong Tiao Hei yang secara diam-diam undang kedua paman gurunya itu datang kemari untuk mencelakai aku di Akata? Tio Tan Hong tertawa. Untuk apa dia berlaku secara diam-diam katanya? Sekarang ini saja dia telah pegangi kakinmu yang sakit. Hang Hou jadi semakin heran. Apa katanya? Kau maksudkan apa Tan Hong bersenyum? Sebenarnya tiap Pia Kim Wan dan Ho Asam Kiam keluar dari kota Raja bukan untuk urusanmu, ia bilang, hanya kebetulan saja mereka ketahui tentang halmu itu. Apakah kau ingin ketahui hal ihwanya? Aku minta Kasudi menceritrakannya, Hang Hou Mohon. Hekpek Moko telah menada serupa barang curian yang berharga besar, Tan Hong berikan keterangannya. Itu adalah pusakanya satu pangeran di kota Raja, ialah sepasang singa-singaan dari batu Kumala. Cukup untuk menyebutkannya saja sepasang matanya singa-singaan Kumala itu. Sepasang matu singa-singaan itu terbuat dari mutiara sejati, yang harganya ada seumpama harganya sebuah kota. Pencurian itu sangat menghebohkan. Kong Tiaw Hei Inshaf dia bukanlah tandingannya dari Hekpek Moko, karenanya dia undang kedua paman gurunya itu, yang diminta bantuannya untuk selidiki kedua Moko. Mereka menduga Hekpek Moko menyingkir pulang ke barat, karenanya mereka menyusul. Kebetulan bagi mereka, mereka lihat kau berada di sini, maka sekalian mereka awasi kau juga. Lebih kebetulan lagi, kau justeru dapat menawan puteranya Kim Toh Oce Ocu, hal mana mereka dapat mengetahuinya. Yang hebat adalah, selagi kau belum tahu jelas tentang siapa adanya tawananmu itu, Kong Tiaw Hei sendiri sudah lebih dahulu menerima laporan yang jelas. Harganya Chul San Bin itu ada di atas harganya sepasang singa-singaan Kumala itu, jikalau dia dapat dibawa ke kota raja, itu artinya satu jasa sangat besar, maka itu Kong Cong Kuan segera bertindak. Ia telah kesampingkan dahulu tentang barang curian itu. Begitulah di satu pihak dia kirim kabar kilat, di lain pihak, dengan berbareng dia undang datang kedua paman gurunya itu untuk menyusul kemari, untuk ambil alih orang tawananmu itu. Kesudahannya, baharu saja kaki depan San Bin menindak keluar dari pintu, atau kaki belakang dari mereka telah tiba. Tanda petik. Tio Hang Hu terkejut hingga ia berseru. Jikalau mereka dapat tahu aku sudah merdekakan Chul San Bin, itu artinya bagiku hukuman mati seluruh keluarga ku katanya. Tan Hang kembali tertawa. Jangan kau takut katanya, tenang. Aku telah gunai akal memancing mereka ke lain jurusan. Tentang tindakanmu ini, mereka tidak nanti ketahui untuk selama-lamanya. Hang Hu bagaikan sadar. Jadinya kau sudah gunai Hekpek Moko sebagai umpan untuk pancing mereka itu menyingkir dari arahku katanya. Kau bisa pengaruhi kedua iblis itu, sungguh aku kagum. Tapi, apakah artinya kau mengacau di rumah penginapan itu? Sabar, sahabatku, sahutan Hang. Walaupun benar mereka tidak tahu kau telah merdekakan Chul San Bin, akan tetapi karena kau telah loloskan seorang tawanan yang penting, dosamu tetap bukannya kecil. Saudara Tio sahabatku, kau pernah bakal masak-masak kitab ilmu perang, kau tentunya ketahui kau Jioki dari OEY Hai, itu akal mempersakiti diri sendiri. Tanda petik. Hang Hu benar-benar sadar, segera ia rangkap kedua tangannya, ia angkat, untuk memberi hormat kepada si mahasiswa berkudap putih itu. Terima kasih untuk budimu yang besar ini, tak nanti aku melupakannya, ia mengutarakan isi hatinya. Inlui mendengari saja pembicaraan orang, ia tak mengerti. Hai, sebenarnya kamu tengah bersandiwara apa? Tanya dia, tak. Sabaran. Mereka telah bongkar kerangkeng, mereka telah merdekakan perantaian, Jawah Hang Hu. Karena itu, tak dapat aku lolos dari tanggung jawabku. Yang datang itu adalah musuh-musuh yang liahai sekali, orang-orang kami telah dipengaruhinya, telah kami keluarkan antro tenaga, masih kami tidak berdaya. Sama sekali kami tidak berpura-pura kalah dan membiarkannya perantaian. Kabur. Karena kami telah melakukan perlawanan, dosa kami bisa menjadi entengan. Tanda petik. Tetapi itu belum semuanya, Tan Hang bilang. Melihat nama kamu, dengan nampak kekalahan saja, kamu sudah bersalah. Andai kata musuh dapat mengalahkan orang yang terlebih liahai daripada kamu, mungkin Kong Congkong kan tak enak hatinya untuk menghukum kau. Adakah ini sebabnya kata-katamu bahwa kau hendak mengasih rasa kepada tiapie kimwan dan hoasam? Kiam Hanghut tanya. Sudah pastikah kau dapat mengalahkan orang-orang Tiam Congkong itu? Tio Tan Hang tertawa. Kau dengarlah dengan saksama ia kata. Waktu itu juga dari kejauhan, dari tepi bukit, ada terdengar suara riuh rendah dari pertempuran, agaknya orang tengah mendatangi ke arah mereka. Masih ada seperjalanan tiga li kata Tan Hang pula. Tio Tai Jin, hendak aku membingkiskan sesuatu yang tidak berharga kepadamu. Tangannya Tan Hang menyekal satu bungkusan merah yang bundar, seperti bungkusannya sebuah semangka, bungkusan itu diangsurkan kepada Hang Hau yang segera menerimanya dan dibukanya. Ia terkejut hingga wajahnya pucat apabila ia telah saksikan isinya bungkusan itu, ialah sebuah kepala orang. Bahna murkanya, dengan goloknya Hang Hau segera tabas si mahasiswa berkudap putih itu. Kenapakah kau bunuh adikku yang kedua teriaknya? Adakah ini yang kau namakan Kou Jioki, tipu muslihat mempersakiti diri itu? Inlui di samping mereka pun sudah lantas kenali kepala orang itu, ialah kepalanya Hoan Tiong, Lua Oteng Wiesu yang menjadi salah satu dari tiga jago silat nomor satu dari kota raja. Serangannya Hang Hau itu ada sangat tiba-tiba, hebat serangan itu, atas itu Tio Tan Hang perdengarkan jeretan Ayo dan tubuhnya pun terhuyung.